Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 348. Terima kasih, Kakang, Sahut Raraulan, kami ingin sekali untuk dapat ikut pergi ke Demak. Aku memang belum pernah ke Demak. Selain itu, mungkin kami akan mendapat kesempatan bertemu lagi dengan Kisabalintang. Malam itu, Raraulan menjadi gelisah. Ia benar-benar ingin dapat pergi ke Demak. Nalurinya mengatakan bahwa Kisabalintang akan memanfaatkan pergeseran itu. Di keesokan harinya, Agung Sedayu bersiap lebih pagi dari biasanya. Ketika ia berangkat ke baraknya, ia pun berkata, nanti aku akan pergi ke Mataram. Mungkin aku pulang terlambat. Baik, Kakang, jawab Sekar Mirah. Ketika Agung Sedayu berangkat, maka gelagah putih melepasnya di regol halaman, sementara Sekar Mirah dan Raraulan berdiri di tangga pendapa rumahnya. Demikian Agung Sedayu sampai ke baraknya, maka ia pun telah menunjuk dua orang prajuritnya untuk menyertainya pergi ke Mataram. Apakah Kelurah dipanggil menghadap tidak? Tetapi aku ingin mendengar tentang Keberangkatan Pangeran Puger ke Demak. Demikian matahari mulai memanjat naik, maka Agung Sedayu serta dua orang prajuritnya telah memacu kudanya ke Mataram. Seperti biasanya, Agung Sedayu tidak langsung menemui para panglima dan senapati di Mataram. Tetapi Agung Sedayu langsung menuju ke rumah Kipatih Mandaraka. Ketika Agung Sedayu memasuki regol halaman kepatihan sambil menuntun kudanya, maka dilihatnya Kipatih Mandaraka sudah siap di depan pendapa. Kipatih sudah akan pergi bertanya Agung Sedayu kepada prajurit yang bertugas, yang sudah dikenalnya dengan baik. Ya, Kipatih sudah memerintahkan menyiapkan kudanya. Tetapi Kipatih sendiri belum nampak keluar. Apakah masih mungkin aku menghadap? Akan aku coba menyampaikan kepada petugas di dalam istana. Ketika lurah prajurit yang bertugas itu menemui Narpa Cundaka yang berada di seram di samping, maka Narpa Cundaka itu pun berkata, Coba, aku sampaikan saja permohonan ke lurah Agung Sedayu itu. Agung Sedayu adalah seorang prajurit yang khusus bagi Kipatih Mandaraka. Karena itu, ketika Narpa Cundaka itu menyampaikan kepadanya, bahwa kilurah Agung Sedayu akan menghadap, maka Kipatih itu berkata, bahwa kilurah itu keserambi. Aku akan memberikan waktu sedikit kepadanya. Agung Sedayu pun menyadari, bahwa Kipatih tentu tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu maka ia pun berkata langsung kepada persoalannya, Kipatih. Apakah Kang Jeng Pangeran Puger akan segera berangkat dalam waktu dekat ini? Ya. Hari ini kami akan ini kami akan membicarakan pemberangkatan Kang Jeng Pangeran Puger. Apakah akan dilakukan pengawalan yang baik bagi iring-iringan keluarga Kang Jeng Pangeran Puger? Kenapa kau bertanya seperti itu kilurah? Kipatih. Ternyata Gelagah Putih dan Rarawulan belum berhasil mengambil tongkat baja putih itu dari tangan Kisabalintang. Kipatih puh mengangguk-angguk, sementara Agung Sedayu menceritakan dengan singkat, apa yang telah terjadi dengan Gelagah Putih dan Rarawulan. Gelagah Putih mencemaskan, bahwa Kisabalintang berusaha membalas dendam atas banyak sekali kegagalannya itu tanpa memilih sasaran. Mungkin demak akan menjadi tempat untuk menumpahkan dendamnya. Tetapi mungkin justru di perjalanan. Aku sependapat dengan kau, kilurah. Aku akan menyampaikan hal ini nanti di dalam pertemuan di istana. Jika Kipatih memperkenankan, aku akan menunggu di sini, hasil pembicaraan itu. Mungkin ada sesuatu yang dapat aku usulkan. Kipatih Mandaraka termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kipatih itu pun berkata, kau akan ikut aku ke istana, kilurah. Daripada kau menunggu di sini, maka sebaiknya kau berada di istana. Apabila perlu, kau dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Tetapi apakah tidak sebaiknya hamba di sini saja, Kipatih? Ikutlah. Jika Kipatih memerintahkan, maka hamba akan melakukannya. Hamba akan menunggu perintah Kipatih selanjutnya jika hamba sudah berada di istana. Dengan demikian, sebagaimana perintah Kipatih Mandaraka, maka Agung Sedayu pun telah ikut pergi ke istana bersama dua orang prajurit pengawal. Di istana Agung Sedayu bersama kedua orang prajurit pengawal Kipatih itu menunggu di gardu di belakang regol istana yang menghadap ke barat. Beberapa saat kemudian maka Kang Jeng Panembahan hanya kerawati bersama beberapa orang pemimpin serta keluarga istana yang jumlahnya terbatas telah mengadakan pembicaraan tentang rencana keberangkatan Kang Jeng Pangeran Puger ke Demak. Perjalanan Kang Jeng Pangeran Puger adalah perjalanan yang panjang, berkata Kipatih Mandaraka. Ya, Eyang, jawab panembahan, tetapi kakang Mas Pangeran Puger pergi ke tempat yang mungkin lebih baik daripada kakang Mas Pangeran Puger tetap berada di Mataram. Benar wayah panembahan. Namun perjalanan yang panjang itu juga memerlukan perhatian agar wayah Pangeran Puger sampai ketujuan dengan selamat. Eyang, sahup Pangeran Puger, Eyang tidak usah mencemaskan perjalanan kami. Ada beberapa orang abdi yang dapat dipercaya, yang memiliki kemampuan dalam melahkan huragan. Kakang Mas Pangeran Puger sendiri adalah prajurit Inui Eyang. Bersama dengan abdi Kapangeranan, maka tidak akan ada yang dapat mengganggu perjalanan mereka. Aku mengerti wayah. Tetapi ada baiknya aku menceritakan serba sedikit tentang orang yang memiliki tongkat baja putih itu. Orang-orang perguruan Kedung Jati itu bertanya kang jeng panembahan. Ya, wayah. Aku pernah mendengar yang, sahup Pangeran Puger, tetapi apakah mereka cukup berbahaya? Ya, wayah, jawab Kipatih Mandaraka yang kemudian telah menceritakan pertemuan Kisabalintang dengan gelaguh putih dan raraulan. Meskipun gelagah putih dan raraulan mendapat bantuan dari beberapa orang tua yang berbekal ilmu yang tinggi, namun Kisabalintang itu masih dapat meloloskan diri meskipun harus mengorbankan beberapa orang pengikutnya. Gerombolan yang dipimpin oleh Kisabalintang yang mengatasnamakan perguruan Kedung Jati itu terdapat gerombolan-gerombolan orang jahat yang memanfaatkan gerakan Kisabalintang. Iring-iringan wayah Pangeran Puger sekeluarga tentu bukannya sekedar membawa pedang dan tombak sebagaimana sepasukan prajurit dalam perjalanan jauh. Tetapi tentu juga ada harta benda yang berharga. Nah, bukankah kemungkinan itu akan dapat memanggil gerombolan bercampur baur? Meskipun di antara mereka mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi mereka dapat memadukan care yang mereka pakai menanggapi iring-iringan wayah Pangeran Puger. Aku mengerti maksud ayang mandaraka, kang jeng panembahan mengangguk-angguk, agaknya ada baiknya kakang mas Pangeran Puger memperhatikannya. Jadi maksud ayang? Aku ingin menasehatkan agar perjalanan wayah Pangeran Puger dikawal bukan saja oleh para abdika pangeranan. Meskipun mereka juga prajurit. Tetapi iring-iringan itu dikawal pula oleh sekelompok prajurit Mataram. Aku sependapat ayang, kang jeng panembahan menyahut, bukankah tidak ada salahnya kakang mas Pangeran Puger berhati-hati? Mungkin memang tidak akan terjadi apa-apa di perjalanan. Tetapi semakin banyak kawan seperjalanan pada perjalanan panjang, rasa-rasanya akan lebih baik. Lebih banyak yang dapat diajak berbincang di saat-saat teristirahat. Pangeran Puger pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku sama sekali tidak keberatan. Bukankah tidak ada buruknya? Justru lebih banyak baiknya. Tetapi para prajurit yang akan mengawal itu harus membawa bekal sendiri. Yang hadir di pertemuan itu pun tertawa. Sementara itu, beberapa orang pemimpin dan keluarga istana juga mengisyaratkan, bahwa lebih baik bagi Pangeran Puger untuk membawa pengawal sekelompok prajurit. Jika demikian, siapakah yang akan kita perintahkan untuk mengawalka kang mas Pangeran Puger bertanya kang jeng panembahan. Ki Patih Mandaraka tiba-tiba saja teringat kepada Kilurah Agung Sedayu yang menunggunya di luar. Ia adalah pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Karena itu, dengan serta merta tanpa berpikir panjang lagi, Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, di luar ada seorang lurah prajurit yang memimpin pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Siapa bertanya kang jeng panembahan? Kilurah Agung Sedayu. Kang jeng panembahan mengerutkan dahinya, sementara itu Pangeran Puger pun bertanya, yang istrinya dikabarkan telah bergabung dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Ya, Pangeran. Tetapi bukankah itu tidak benar? Tentu tidak. Itu hanya fitnah saja untuk menimbulkan keresahan serta dengan sengaja membuat nama nyilurah Agung Sedayu, yang kebetulan memiliki satu dari sepasang tongkat baju putih itu menjadi buram. Bagaimana menurutku kang mas Pangeran bertanya kang jeng panembahan? Aku hanya menurut perintah, di mas panembahan. Siapapun yang akan diperintahkan untuk mengawal perjalananku, aku tidak akan menolak. Jika Dimas Panembahan serta Eyang Patih Mandaraka akan mempercayai orang itu, maka aku pun mempercayainya. Eyang Patih tentu akan mempertanggungjawabkannya, Ya, Pangeran. Aku akan mempertanggungjawabkannya. Gelasah putih dan raraulan yang telah memerankan kisah balintang serta nyilurah Agung Sedayu untuk mengimbangi fitnah yang dilancarkan oleh kisah balintang itu adalah adik sepupu kilurah Agung Sedayu. Pangeran. Gelagah putih dan raraulan yang Eyang ceritakan telah berhasil memancing kisah balintang dalam pertempuran, tetapi gagal merebut tongkat baja putihnya itu? Ya, Pangeran. Pangeran pulger itu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Biarlah kilurah Agung Sedayu menyertai perjalananku ke Demak. Agar wayah panembahan dapat langsung memberikan perintah, apakah aku diperkenankan memanggil kilurah Agung Sedayu? Baiklah, Eyang. Aku ingin berbicara langsung dengan kilurah. Kakang Mas Pangeran pulger agaknya juga perlu berhubungan langsung dengan orang itu. Ki Patih Mandaraka sendirilah yang kemudian memanggil kilurah Agung Sedayu dan dibawanya menghadap Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Kang Jeng Panembahan pun kemudian telah menuntaskan perintahnya kepada kilurah Agung Sedayu untuk membawa prajurit-prajuntnya dari pasukan khusus mengawal Pangeran pulger yang akan pergi sekeluarga ke Demak, karena Pangeran pulger akan memegang pimpinan pemerintahan di Kadipatan Demak. Sebenarnya lah bahwa kilurah Agung Sedayu pun merasa gembira oleh perintah itu. Meskipun demikian, kilurah itu masih saja tetap menundukkan wajahnya sambil menjawab, hamba akan menjalankan titah Kang Jeng Panembahan dengan sebaik-baiknya. Aku percayakan keselamatan perjalanan keluargaku kepadamu, kilurah, berkata Pangeran pulger kemudian. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat bagi hamba, berkata kilurah Agung Sedayu kemudian, kepercayaan Kang Jeng Pangeran hamba junjung tinggi. Bagus! Kau sudah mulai dapat bersiap-siap hari ini, besok kapan Kang Jeng Pangeran pulger akan berangkat. Pangeran termangu-mangu sejenak. Namun kemudian pangeran pulger itu pun bertanya, kapan aku harus berangkat ke Demak Dimas? Terserah saja menurut Kak Kang Mas. Mungkin Kak Kang Mas memerlukan saat terbaik untuk berangkat. Jika demikian, aku akan berangkat pekan depan pada hari Anggara Manis. Kenapa Kak Kang Mas memilih hari Anggara Manis bukankah itu hari kelahiranku? Oh ya! Aku agak lupa Kak Kang Mas. Tentu Demak tidak sempat mengingat-ingat hari kelahiranku karena tugas Demak banyak sekali. Kang Jeng Panembahan tersenyum. Katanya, mungkin Kak Kang Mas. Tetapi mungkin aku sudah mulai pikun di usia muda. Pangeran pulger pun tertawa pula. Nah, Ki Lurah Agung Sedayu, berkata Ki Putih Mandaraka, kau tahu bahwa pangeran pulger akan berangkat pekan depan pada hari Anggara Manis. Dengan demikian, maka sekelompok prajuritmu yang akan kau tugaskan mengawal pangeran pulger harus sudah siap sehari sebelumnya. Namun sesuatu, perlengkapan serta bekal yang akan kau bawa ke Demak. Hamba Ki Patih. Hari ini hamba akan kembali dan mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk mempersiapkan bekal dan perlengkapan, kamu dapatkan berhubungan dengan Ki Tumenggung Kertaprana. Ki Tumenggung akan memerintahkan beberapa orang untuk mempersiapkan bekal dan perlengkapan serta alat-alat angkutan yang dibutuhkan. Ki Tumenggung akan memerintahkan beberapa orang yang menyertai sekelompok prajuritmu yang akan pergi ke Demak. Besok lusa aku akan kembali ke Mataramu untuk menghubungi Ki Tumenggung. Agaknya besok lusa perinlah Ki Patih sudah akan sampai kepada Ki Tumenggung. Ki Patih Mandaraka mengangguk sambil menjawab, Ya, tentu tidak sampai esok lusa. Nanti aku akan memanggil Ki Tumenggung Kertaprana. Namun Kelurah Agung Sedayu pun sekaligus telah minta izin untuk membawa Gelagah Putih dan Raraulan bersama pasukannya itu. Bahkan Sekar Mirah akan ikut pula ke Demak. Istriku dan Raraulan akan berada di antara para abdi perempuan yang akan ikut serta ke Demak. Sementara Gelagah Putih biarlah berada di antara para prajurit. Pangeran Puger tersenyum. Katanya, Gelagah Putih masih mendendam kepada Kisabalintang? Bukan mendendam Pangeran. Tetapi tugasnya untuk mengambil tongkat baja putih itu masih belum dapat dilaksanakannya. Karena itu maka ia akan ikut pergi ke Demak. Seandainya, hanya seandainya, Kisabalintang mengganggu perjalanan Pangeran, Gelagah Putih akan berkesempatan untuk bertemu lagi dengan orang itu. Pangeran Puger mengangguk-angguk. Katanya, jika Kilurah yang membawanya, tentu aku tidak berkeberatan. Terima kasih, Pangeran. Demikianlah, maka Kilurah Agung Sedayu pun segera mohon diri. Hamba masih akan singgah di Kepatihan. Dua orang kawan hamba menunggu hamba di sana. Baiklah, berkata Kipatih Mandaraka, segala sesuatunya harus segera kau persiapkan. Menjelang sore hari, Agung Sedayu telah memacu kudanya bersama dua orang prajurit yang menyertainya kembali ke baraknya di Tanah Perdikan Menoreh. Ia harus segera menyampaikan perintah Kipatih kepada prajurit-prajuritnya. Prajurit pilihan dari pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Demikian Agung Sedayu sampai ke baraknya, maka ia pun segera mengumpulkan para pemimpin kelompok dari pasukan khususnya. Ia pun segera menyampaikan perintah Kipatih Mandaraka yang disampaikan kepadanya di hadapan Pangeran Puger dan Kanjeng Panembahan hanya kerawati. Kita mendapat tugas yang berat, berkata Kilurah Agung Sedayu kepada para pemimpin kelompok itu, kita mendapat kepercayaan untuk mengawal keluarga Pangeran Puger yang akan pergi ke Demak. Sementara itu, kekuatan dari segerombolan orang yang menyebut dirinya dari perguruan Kedung Jati itu masih berkeliaran di mana-mana. Tetapi bukankah mereka bukan murid-murid dari perguruan itu Kilurah? Ya, mereka bukan murni dari perguruan Kedung Jati. Beberapa gerombolan telah bergabung sambil membawa kepentingan mereka masing-masing. Justru itulah yang berbahaya bagi keluarga Kanjeng Pangeran Puger. Para pemimpin kelompok itu merenungi perintah yang dibawa oleh Kilurah Agung Sedayu. Mereka menyadari bahwa perintah yang harus mereka jalankan itu adalah perintah yang berat. Mereka akan mempertanggungjawabkan keselamatan Pangeran Puger berserta keluarganya. Persiapkan orang-orang terbaik dari kelompok kalian. Aku memerlukan 60 orang rajurit terbaik. Di samping, pasukan kita masih ada sekelompok abdi kepangeranan yang akan menyertai perjalanan Pangeran Puger ke Demak. Baik, Kilurah. Kami akan mempersiapkan orang-orang terbaik yang ada di dalam kelompok kami. Nah, besok kita akan mulai dengan persiapan-persiapan yang lebih mapan. Pangeran Puger akan berangkat ke Demak besok hari Anggara Manis di pekan depan. Hari itu adalah hari kelahiran Pangeran Puger. Care yang paling mudah untuk memperhitungkan hari, berkata salah seorang pemimpin kelompok, ayahku dahulu juga selalu memilih hari kelahirannya untuk mulai dengan kerja. Apalagi kerja yang besar. Kita tidak usah menghitung-hitung berdasarkan angka hari dan pasaran. Kilurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, ya. Agaknya care itu pula lah yang dipergunakan oleh Pangeran Puger. Demikianlah setelah memberikan beberapa pesan, muka Kilurah Agung Sedayu itu pun minta diri kepada para pemimpin kelompok. Sampai besok. Besok kita bicarakan lagi. Sementara itu kalian sudah menyiapkan nama-nama mereka yang akan ikut dalam perjalanan ke Demak. Dari baraknya, Kilurah Agung Sedayu pun telah memacu kodanya pulang. Kilurah itu ingin segera bertemu dengan gelagah putih untuk mengabarkan bahwa tugas untuk mengawal Pangeran Puger itu justru dibebankan kepadanya. Sebenarnya lah ketika berita itu disampaikan kepada gelagah putih, sekar mirah dan rara wulan, maka mereka pun menjadi gembira. Apalagi ketika Kilurah mengabarkan, bahwa bukan hanya gelagah putih dan rara wulan yang diperkenankan ikut, tetapi juga sekar mirah. Sekali-sekali kita bertamasyah bersama, Mbokayu, berkata rara wulan. Tanggung jawab kita sangat berat, rara, sahut gelagah putih. Aku tahu, Kakang. Kita mengawal dan mempertanggung jawabkan keselamatan kanjeng Pangeran Puger. Tetap bukankah kita sekaligus bertamasyah ke Demak? Sekar mirah tertawa. Sebelum gelagah putih yang wajahnya nampak bersungguh-sungguh menyahut, sekar mirah sudah mendahuluinya, ya, kita akan bertamasyah ke Demak tanpa mengurangi arti dari tugas yang dibebankan di pundak kita. Rara wulan mengangguk. Namun gelagah putih pun justru urung untuk menjawab. Kita harus bersiap-siap, berkata Kilurah Agung Sedayu, ilmu kita dapat diibaratkan pisau, maka pisau itu harus diasah. Waktunya tinggal beberapa hari saja. Selama ini aku sendiri harus silir mudik untuk mempersiapkan bekal dan perlengkapan bagi prajurit-prajuritku. Aku akan membawa 60 orang prajurit. 60, ulang rara wulan. Ya, 60. Kenapa? Demikian banyaknya. Aku kira Kakang hanya akan membawa 5 orang atau sebanyak-banyaknya 10 orang prajurit. Bukankah ada beberapa orang abdi kepangeranan yang juga akan berangkat serta mempunyai kemampuan seorang prajurit? Yang menjawab adalah gelagah putih, yang menempuh perjalanan adalah keluarga seorang pangeran, rara. Dalam iring-iringan itu tentu terdapat berbagai macam barang berharga. Lebih dari itu adalah keselamatan keluarga Kang Jeng, pangeran pulger bersama keluarganya. Jika Kakang Agung Sedayu membawa sepasukan prajurit yang kuat, maka akibatnya tentu akan lebih baik. Jika sekelompok orang melihat pasukan yang mengawal itu kuat, maka mereka tentu akan mengurungkan niatnya untuk mengganggu perjalanan itu. Bukankah itu lebih baik daripada kita harus berkelahi sehingga mungkin akan jatuh korban? Ya, rara wulan mengangguk-angguk. Jadi gelar itu pengaruhnya cukup besar. Tanpa gangguan perjalanan kita akan menjadi semakin lancar. Ya, mungkin dengan sepuluh orang pengawal, kita akan dapat mengatasi segerombolan orang yang akan merampok iring-iringan itu. Tetapi akan lebih baik jika hal itu tidak terjadi. Ya, nada suara rara wulan menjadi semakin tinggi. Ketika gelagah putih masih ada berbicara lagi, Sekar Mirah menggamitnya dan memberinya isyarat agar gelagah putih diam. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian terdiam. Namun wajah rara wulan sudah terlanjur muram. Dalam pada itu, Agung Sedayulah yang kemudian bertanya kepada gelagah putih untuk mengalihkan pembicaraan, tetapi di mana Ki Jaya Raga? Aku belum melihatnya. Ki Jaya Raga pergi ke sawah Kakang. Oh, Agung Sedayulah mengangguk-angguk. Lalu katanya, Ki Jaya Raga masih saja menghabiskan waktunya di sawah. Ki Jaya Raga tentu merasa jemuh tinggal di rumah tanpa berbuat apa-apa. Agung Sedayulah mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Aku akan pergi ke Pakhiwan. Demikianlah sejak saat itu, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan mulai mengasah ilmu mereka. Waktunya hanya beberapa hari. Namun yang beberapa hari itu akan berarti bagi ilmu mereka. Sementara itu Rara Wulan pun sempat memperlihatkan kepada Sekar Mirah ilmu yang diwarisinya dari Nyigirajati yang disebutnya Aji Pacar Wutah Pusparinon C. Demikianlah Rara Wulan melepaskan Aji Pacar Wutah Pusparinon C di kaki sebuah bukit kecil, Sekar Mirah pun langsung memeluknya sambil berdesis, Bersyukurlah, Rara. Kau lelah dibekali ilmu yang tinggi. Selanjutnya tergantung kepadamu, apakah ilmu itu akan berarti bagi banyak orang atau tidak. Meter Rara Wulan menjadi basah. Katanya, ya, Mbokayu. Aku akan mencoba memberikan arti bagi ilmuku. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu hilir mudik pergi ke Mataram. Ditemuinya Kitu Menggungkertap Rana untuk membicarakan bekal dan perlengkapan bagi pasukannya. Selanjutnya Kilurah Agung Sedayu telah menugaskan dua orang prajuritnya untuk bersama-sama empat orang prajurit yang ditugaskan oleh Kitu Menggungkertap Rana mempersiapkan bekal dan perlengkapan. Kitu Menggung telah mempersiapkan dua pedati dan beberapa ekor kuda beban. Tetapi pedati dan kuda beban itu besok harus kau bawa kembali, Kilurah, pesan Kitu Menggungkertap Rana. Kilurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kalau Kang Jeng Pangeran Puger menghendaki kedua pedati dan kuda beban itu ditinggal di Demak. Kau minta Pangeran Puger membayar harganya, keduanya pun tertawa. Hari-harinya berlalu. Kepada Ki Jaya Raga, Kilurah Agung Sedayu menitipkan rumahnya. Perjalanan ke Demak mungkin memerlukan waktu beberapa pekan. Sebelum Kilurah berangkat ke Mataram bersama pasukannya, disertai Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rata Wulan, mereka memerlukan menghadap Ki Gede Menoreh untuk minta diri. Berhati-hatilah nger. Perjalanan kalian bukan saja jauh. Tetapi kalian dimuati beban yang berat. Kalian harus menjaga keselamatan Kang Jeng Pangeran Puger sekeluarga. Itu adalah beban tanggung jawab yang besar. Kilurah Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Ya, Ki Gede. Kami akan berhati-hati. Aku membawa prajurit cukup banyak. Bahkan mungkin berlebihan. Tetapi juga karena aku menyadari besar tanggung jawab itu. Kau sudah benar, nger. Kau tidak boleh membiarkan akibat buruk terjadi atas siring-iringan itu. Lebih baik kau membawa prajurit berlebihan daripada akhirnya kau harus menyesal. Ya, Ki Gede. Kami mohon doa restu. Kami sekeluarga akan berdoa, nger, bagi keselamatan kalian serta keluarga Kang Jeng Pangeran Puger. Demikianlah, maka pada saatnya, sekelompok prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh itu berangkat ke Mataram. Mereka akan bermalam di Mataram semalam. Di keesokan harinya, mereka akan berangkat mengawal iring-iringan keluarga Kang Jeng Pangeran Puger. Malam itu, maka Kilurah Ageng Sedayu serta beberapa orang pemimpin kelompok dalam pasukannya itu telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa pihak. Dengan Kitu menggungkerta prana yang mempersiapkan bekal dan perlengkapan serta dengan Kilurah Adi Peraya, pemimpin abdika pangeranan yang akan ikut pergi ke Demak. Mereka adalah abdi yang memiliki tingkat pemampuan prajurit yang dipercaya oleh Kang Jeng Pangeran Puger. Sementara itu, bersama mereka adalah beberapa orang dayang dan abdi. Perempuan Kilurah Agung Sedayu telah menempatkan Sekar Mirah dan Raraulan bersama mereka. Bagaimana aku membawa tongkat kudesis Sekar Mirah? Titikkan saja kepada kakang gelagah putih, sahut Raraulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Jika ia sendiri membawa tongkat itu di antara para dayang dan abdi perempuan, maka tongkat itu akan sangat menarik perhatian. Tetapi Sekar Mirah telah membuat selongsong kulit untuk sarung tongkat baja putihnya, sehingga ketika tongkat itu diselitkan di pinggang gelagah putih, tidak menarik perhatian orang lain. Menjelang tengah malam, maka segala sesuatunya telah siap. Selain 60 orang prajurit dari pasukan khusus, ikut pula 5 orang prajurit yang ditugaskan oleh Kitu Menggung Kertaprana untuk melayani bekal dan perlengkapan. 4 orang prajurit yang harus mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit dari pasukan khusus itu. Dengan demikian, maka iring-iringan itu pun menjadi iring-iringan yang panjang. Kang Jeng Pangeran Puger membawa beberapa buah pedati yang berisi barang-barang serta pusaka-pusaka dan senjata-senjata yang khusus yang lain berisi bekal dan perlengkapan. Bukan saja di perjalanan, tetapi juga pada hari-hari awal berada di demak. Di pagi hari berikutnya, menjelang matahari terbit, maka iring-iringan itu pun telah dilepas langsung oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Memang agak berat bagi Pangeran Puger meninggalkan Mataram. Namun Pangeran Puger berharap bahwa di tempatnya yang baru, keluarganya akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Di paling depan, beberapa orang abdi yang terpercaya. Mereka mengenakan pakaian khusus sebagai abdi Kapang Rananan. Beberapa orang bersenjata tombak pendek. Yang lain membawa pedang. Sedangkan mereka yang berjalan di sebelah menyebelah setiap pedati adalah abdi yang bersenjata pedang dan perisai. Kang Jeng Pangeran Puger sendiri duduk di atas punggung kuda, di sebelah sebuah pedati yang berisi keluarga dekatnya. Di belakangnya adalah pedati yang berisi para daya yang terdekat. Kemudian di belakangnya lagi adalah pedati yang berisi para abdi perempuan. Termasuk di dalamnya Sekar Mirah dan Rara Wulan. Di belakangnya adalah pedati yang berisi barang-barang berharga dan pusaka-pusaka serta senjata-senjata yang khusus. Empat orang petugas khusus berkuda di sebelah menyebelahnya. Beberapa buah peti yang berada di dalam pedati itu ditutup dengan kain berwarna hitam lekam. Masih ada beberapa pedati lagi yang diawasi oleh para abdi. Baru di belakang pedati yang terakhir adalah prajurit dari pasukan khusus. Kilurah Agung Sedayu duduk di atas kodanya yang besar dan tegar. Dengan pula enam orang pembawa bekal dan perlengkapan bagi para prajurit itu yang dilayani oleh para prajurit atas perintah Kitu Munggung Kertaprana. Sedangkan gelagah putih ada bersama dengan mereka, duduk di atas punggung kudanya yang banyak dikagumi orang. Bahkan di perjalanan seorang prajurit yang kagum akan kuda itu berkata, Aku boleh mencoba kudamu. Silahkan, kisana. Silahkan. Gelagah putih pun segera meloncat turun, sementara orang itu dengan dada tengah dah naik ke punggung kuda itu. Dilarikannya kuda itu justru ke arah yang sebaliknya dari iring-iringan itu. Kemudian dia putarnya arah kudanya dan berpacu menyusul iring-iringan itu kembali. Kuda yang bagus sekali, desis prajurit itu ketika ia kemudian turun. Namun ternyata kawannya yang lain ingin mencoba ia pula. Namun ketika prajurit yang ketiga ingin mencobanya, maka nampaknya ia menjadi ragu-ragu. Kau tidak usah mencoba kuda yang besar dan tegar itu, berkata-katanya yang juga tidak ingin mencobanya, nanti kau dilemparkan dari punggungnya. Sebaiknya kau coba saja naik kuda beban ini. Ia tidak akan dapat berlari cepat. Yang mendengar gurau itu tertawa. Prajurit yang ragu-ragu itu pun tertawa pula. Bahkan akhirnya ia pun berkata, Besok saja, setelah kita sampai di demak. Aku akan mencoba kudamu di alun-alun. Kau akan menjadi tontonan orang-orang demak, sahut kawannya yang lain. Suara tertawa itu terdengar lagi. Nampaknya gelagah putih dengan cepat dapat larut dalam lingkungan para prajurit yang ditugaskan oleh Kitu Menggung Kertaprana itu. Di antaranya mereka terdapat pula para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum pasukan dipimin oleh Kelurah Agung Sedayu itu. Dalam pada itu, iring-iringan itu bergerak dengan lambat sekali. Pedati-pedati yang ada di dalam iring-iringan itu tidak dapat dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Kita akan bermalam sedikitnya tiga malam di perjalanan, berkata salah seorang prajurit yang berjalan di samping gelagah putih, sementara kuda gelagah putih berjalan tanpa penunggang di sebelah pedati yang membawa bekal dan perlengkapan bagi para prajurit dengan mengikat kendalinya pada tiang pedati. Apakah kita tidak akan dapat mencapai demak pada hari ketiga, sehingga kita hanya bermalam dua malam di perjalanan? Prajurit itu menggeleng. Katanya, dengan merayap seperti ini, kita tidak akan dapat mencapai demak pada hari ketiga. Kau sudah pernah ke demak? Bertanya kawannya, seorang prajurit yang duduk di bibir pedati justru menghadap ke belakang. Sudah. Aku sudah beberapa kali pergi ke demak. Ada saudaraku tinggal di demak. Ikut istrinya, istrinya memang berasal dari demak. Tetapi bekal kita cukup untuk lima hari. Jika terpaksa, nanti di perjalanan pulang bertanya gelagah putih. Kita mencari bekal di demak. Dalam pada itu, matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menggigit kulit. Udara di dalam pedati pun terhadap panas pula, sehingga mereka yang menunggang pedati pun berkeringat pula, sebagaimana mereka yang langsung dipanggang oleh panasnya matahari. Iring-iringan itu sendiri ternyata mendapat perhatian yang sangat besar, bukan saja oleh rakyat Mataram yang lepas kepergian Pangeran Puger dengan berjejal berdiri di pinggir jalan sampai ke gerbang kota, tetapi di padukuhan-padukuhun yang dilewati, iring-iringan itu juga mendapat perhatian dan besar. Tetapi karena penghuni padukuhan itu tidak tahu siapakah yang berada dalam iring-iringan itu, maka sebagian dari mereka pun telah bertanya kepada abdika pangeranan yang berada di depan. Kami mengantar Kang Jeng Pangeran Puger yang akan pergi ke demak. Kang Jeng Pangeran Puger ya? Para penghuni padukuhan yang berdiri di sepanjang jalan induk padukuhan mereka itu pun segera berjongkok sambil menyembah, meskipun kadang-kadang nampak sangat canggung. Menjelang tengah hari, iring-iringan itu pun berhenti tidak terlalu jauh dari sebuah padukuhan. Dua orang berkuda yang mendahului iring-iringan itu memang bertugas untuk mencari tempat yang pantas untuk berhenti. Ketika mereka menemukan sebuah belumbang yang airnya bening di dekat sebuah padang rumput yang merupakan tempat yang baik untuk menggembalakan kambing dan kebau, maka mereka pun memutuskan untuk mengusulkan tempat itu menjadi tempat untuk beristirahat. Metu air di dekat belumbang itu menjadi sangat berarti bagi mereka. Para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum bagi para pengawal, serta para abdika pangeranan yang juga bertugas, segera menjadi sibuk. Namun mereka adalah orang-orang terlatih, sehingga perapian serta menyalakan api, membersihkan beras dan kemudian menanak nasi serta membuat lauk pauak. Sementara itu, keluarga pangeran puger serta para abdi pun telah turun dari pedati, dan berlindung di bawah pepohonan yang rimbun di seputar berlumbang itu, bahkan pangeran puger itu tidak berkeberatan jika ada di antara mereka yang ingin mandi. Namun pangeran puger itu memperingatkan, kalian memang akan merasa segar jika mandi. Tetapi nanti, jika kita meneruskan perjalanan, akan terasa semakin panas. Meskipun demikian, ada pula di antara mereka yang mandi di belumbang yang airnya sejuk itu. Dalam pada itu, para prajurit dari pasukan khusus itu pun telah berpencar di seputar belumbang itu. Mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka yang berada dalam iring-iringan itu. Terik matahari yang berada di puncak langit, terasa semakin panas. Mereka yang duduk di bayangan pepohonan yang rimbun, justru menjadi terkantuk-kantuk. Angin yang semilir mengusap tubuh yang basah oleh keringat. Di bawah sebatang pohon preh di sebelah metu air yang memancarkan air yang bening, mereka yang bertugas menyiapkan minuman dan makanan telah bekerja keras. Beberapa orang prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Agung Sedayu telah ikut membantu mereka, sehingga kerja mereka menjadi semakin cepat selesai. Ketika matahari mulai meluncur turun di sisi barat, maka mereka yang berada di dalam iring-iringan itu pun telah bersiap kembali. Mereka yang semula duduk di dalam pedati, telah berada di dalam pedati lagi. Yang berkuda segera menyiapkan kuda-kuda mereka. Sejenak kemudian, maka segala sesuatunya telah bersiap. Mereka yang bertugas telah menyimpan barang-barang yang baru saja mereka pergunakan. Justru telah dicuci bersih. Kita masih dapat maju beberapa ribu tonggak, berkata Pangeran Puger kepada Kilurah Agung Sedayu pada saat iring-iringan itu akan bergerak. Hamba Pangeran! Kita akan berhenti lagi di saat semja turun. Kita akan berhenti semalam suntuk. Hamba Pangeran! Nah, siapkan pasukanmu Kilurah. Kita akan berangkat. Pangeran Puger pun kemudian memberikan perintah kepada Kilurah Adi Praya untuk berangkat. Berkuda Kilurah Adi Praya bergerak ke depan. Diperintahkannya para abdi kepercayaan Pangeran Puger untuk segera berangkat. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah bergerak lagi dengan susunan seperti semula. Beberapa orang abdi kepercayaan Pangeran Puger berada di paling depan. Pangeran Puger percaya bahwa mereka memiliki kemampuan sebagaimana seorang prajurit. Bahkan menurut pendapat Pangeran Puger, mereka mempunyai beberapa kelebihan dari prajurit kebanyakan. Selain kemampuan maka kesetiaan mereka benar-benar dapat dibanggakan. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan beranjak dari tempatnya sampai mereka tidak lagi mampu memberikan perlawanan dan terbaring diam. Karena itu, maka Pangeran Puger sengaja menempatkan mereka di paling depan. Tetapi Kilurah Agung Sedayu sama sekali tidak merasa tersinggung meskipun pasukannya diletakkan di bagian belakang dari iring-iringan itu. Jika pasukan itu mengalami hambatan, maka prajuritnya akan dapat bergerak dengan cepat, sementara para abdi kepercayaan Pangeran Puger dapat memberikan perlindungan sementara sampai para prajurit itu memasuki arena. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah bergerak maju. Beberapa orang yang duduk di dalam pedati, tidak lagi dapat menahan kantuk. Apalagi mereka yang sempat mandi di belumbang. Meta mereka menjadi sangat berat, sehingga beberapa saat kemudian, beberapa orang pun sudah teridur. Pangeran Puger sendiri masih duduk di punggung kuda. Tetapi kuda-kuda yang ada di iring-iringan itu pun berjalan. Selangkah demi selangkah. Nampaknya kuda-kuda itu justru mengeluh karena perjalanan yang sangat lamban itu. Tetapi lembu yang menarik pedati tidak dapat berjalan lebih cepat. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Puger, iring-iringan itu memang sempat maju beberapa ribu patok. Namun ketika langit menjadi buram, maka dua orang berkuda harus mendahului iring-iringan itu untuk mendapatkan tempat beristirahat yang terbaik. Kedua orang berkuda itu ternyata tidak menemukan tempat yang sesuai kecuali di bulak persawahan yang baru saja dituai. Batang padinya baru saja serta dibakar di tengah-tengah bulak. Ketika keduanya menghadap dan memberikan laporan kepada Pangeran Puger, maka Pangeran Puger pun memerintahkan keduanya untuk menemui Ki Bekel Padukuhan itu agar tidak terjadi salah paham. Ki Bekel terkejut ketika kedua orang abdi Pangeran Puger itu memberitahukan bahwa Pangeran Puger ingin berkemah di bulak yang padinya baru saja dituai. Pangeran Puger dari Mataram ya, Ki Bekel. Pangeran Puger akan pergi kemana sehingga harus bermalam di perjalanan. Pangeran Puger akan pergi ke Demak. Untuk selanjutnya menjabat sebagai Adipati Demak. Kisana. Kenapa Pangeran Puger tidak bermalam di Banjar saja? Meskipun Banjar kami sangat sederhana, tetapi tentu lebih rapat daripada di bulak. Di Banjar, Pangeran Puger agak terlindung oleh angin malam, yang kadang-kadang tidak bersahabat. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi iring-iringan ini terdiri dari banyak orang. Kecuali Pangeran Puger sekeluarga, juga ikut serta para abdi serta dayang-dayang. Selain mereka, sepasukan kecil prajurit pengawal keluarga Pangeran Puger itu pula. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mungkin Pangeran Puger serta keluarganya sajalah yang bermalam di Banjar Padukuhan. Seorang dari kedua orang abdi yang menghadap itu menjawab, Terima kasih, Ki Bekel. Biarlah Kang Jeng Pangeran Puger berada di antara keluarga serta para abdinya di perkemahan. Dinginnya angin malam tentu tidak akan terasa. Berkemah di tengah sawah dapat memberikan kegembiraan tersendiri. Baiklah jika itu yang dikehendaki. Dalam pada itu, para abdi pun segera membangun perkemahan di tengah-tengah sawah yang baru saja dituai itu. Beberapa pedati ditempatkan di empat penjuru. Kemudian digelarnya kain yang dijadikan dinding untuk menahan angin. Para putri serta dayang-dayang akan tidur di dalam pedati. Sedangkan yang lain akan menggelar tikar di antara pedati-pedati yang berada di empat penjuru itu. Sementara itu, para prajurit pun bertebaran di sekitar perkemahan itu. Malam itu, beberapa orang di antara mereka yang berada di perkemahan itu tidak dapat tidur. Meskipun sudah dibuat tabir dengan kain yang digelar, namun masih terasa dinginnya menyengat tulang. Nyamuknya merubungi telinga serta menggigit kulit di mana saja. Berbeda dengan mereka, para prajurit yang tersebar di mana-mana, yang tidak sedang bertugas, segera tertidur nyenyak. Gelagah putih pun sempat tidur pula bersama para prajurit yang bertugas untuk mempersiapkan makan dan minuman. Besok pagi-pagi buta, gelagah putih pun akan ikut terbangun pula bersama para prajurit yang bertugas itu, karena mereka harus mempersiapkan makan pagi. Kita besok akan menyiapkan makan siang sekaligus, berkata prajurit yang bertugas itu, besok siang, pada saat iring-iringan ini beristirahat, kita tinggal memanasinya sedikit. Tidak seperti pada saat mereka berhenti di siang hari, mereka tinggal mengambil air dari metu airnya yang jernih, saat itu mereka harus mengambil air di padukuhan. Tetapi dengan pengalaman yang cukup, maka segala sesuatunya segera dapat diatasinya. Ketika malam menjadi semakin malam, serta oncor pun telah dinyalakan di beberapa tempat di perkemahan, maka Ki Bekel dan beberapa orang bebahu padukuhan itu telah datang menghadap Pangeran Puger untuk mengucapkan selamat datang di padukuhan mereka. Kecuali para bebahu, maka penghuni padukuhan itu yang mendengar bahwa seorang pangeran berkemah di sawah di sebelah padukuhan mereka, maka mereka pun berduyun-duyun pergi ke bulak untuk menonton perkemahan itu. Bulak sawah yang biasanya gelap dan hanya diterangi oleh kerlip-kerlip kunang di malam hari, nampak menjadi terang. Tetapi orang-orang padukuhan itu tidak berani mendekati karena di mana-mana bertebaran para prajurit yang berjaga-jaga. Ki Bekel dan para bebahu tidak lama berada di perkemahan. Meskipun Pangeran Puger menerima mereka dengan ramah, tetapi nampak bahwa Pangeran Puger itu sudah letih dan ingin beristirahat. Meskipun Ki Bekel dan para bebahu kemudian segera mohon diri, tetapi orang-orang padukuhan masih saja menonton perkemahan itu dari kejauhan. Pemandangan di tengah bulak itu terasa sangat menarik bagi mereka. Mereka belum pernah melihat meriahnya sebuah perkemahan. Apalagi perkemahan yang diselenggarakan oleh seorang pangeran dalam sebuah perjalanan yang jauh. Baru lewat wayah sepi uang, orang-orang padukuhan itu satu demi satu pulang ke padukuhan. Malam itu tidak terjadi sesuatu yang dapat mengganggu perjalanan Pangeran Puger. Sebelum matahari terbit segala sesuatunya telah siap. Semua orang di dalam iring-iringan itu telah makan pagi serta minum-minuman hangat. Seperti yang direncanakan, para prajurit yang bertugas menyediakan makan itu telah menyiapkan makan sekaligus buat siang nanti jika mereka beristirahat. Hari itu iringin-iringan itu berjalan tanpa hambatan selain kelelahan. Mereka tidak hanya beristirahatan sekali. Tetapi dua kali, sebelum mereka mencari tempat berkemah di malam harinya. Kita masih harus bermalam semalam lagi di perjalanan, desis seorang pimpinan kelompok dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Agung Sedayu. Ya, Agung Sedayu mengangguk-angguk, tetapi tidak apa-apa asal kita selamat sampai kedemak. Perjalanan menjadi semakin lamban. Ya, di antara mereka yang berada di iring-iringan ini adalah para puteri. Mereka tentu merasa sangat letih menempuh perjalanan ini. Meskipun ada di antara mereka yang masih sempat bergurau, tetapi tertawa mereka tidak lagi memancar bening. Pada malam kedua, iring-iringan itu justru berhenti di sebuah padukuhan yang besar. Di padukuhan itu tersedia sebuah banjari yang besar, yang tertata rapi, seakan-akan. Memang sudah disediakan untuk menginap Pangeran Puger serta keluarganya. Sebenarnya Pangeran Puger tidak berniat untuk berkemah di banjar itu. Yang akan mendapat tempat yang baik hanyalah Pangeran Puger dan keluarganya, sedang yang lain akan bertebaran di halaman dan kebun belakang. Tetapi Ki Bekel yang dengan tergesa-gesa menyongsong iring-iringan itu berkata, tidak Pangeran. Ada beberapa rumah yang dapat dipergunakan oleh para pengiring. Pangeran Puger termangu-mangu. Ketika ia berpaling kepada Kilurah Adi Peraya, maka Kilurah pun berkata, Biarlah hamba melihat keadaannya lebih dahulu, Pangeran. Baik. Lihatlah rumah-rumah yang dikatakan itu, hamba akan melihat-lihat bersama Kilurah Agung. Sedayu. Sejenak kemudian, maka Kilurah Adi Peraya, Kilurah Agung Sedayu serta dua orang abdi yang lain, mengikuti seorang bebahu padukuhan itu untuk melihat-lihat rumah sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel itu. Empat buah rumah sudah dilihatnya. Rumah itu nampak bersih terawat. Bahkan agaknya terasa sangat bersih. Nah, biarlah para abdi bermalam di rumah-rumah itu. Bahkan jika masih kurang tempat, masih ada dua rumah yang lain yang dapat dipergunakan. Kilurah Agung Sedayu pun berkata, Tetapi Kisanak, kami sudah membawa bekal serta juru masak. Kisanak serta para bebahu padukuhan ini tidak perlu terlalu sibuk untuk menyediakan makan bagi kami. Tidak apa-apa, Kisanak. Bahkan Kang Jeng Pangeran Puger bersedia bermalam di padukuhan ini, merupakan satu kehormatan yang sangat tinggi bagi kami. Karena itu, maka jangan menolak suguhan yang akan kami siapkan. Tidak usah, Kisanak. Biarlah kami sediakan makan dan minum kami, terumah sukan Jeng Pangeran Puger. Kilurah Adi Praya memandang Kilurah Agung Sedayu dengan kerut didai. Namun ia masih menyimpan pertanyaan yang bergetar di hatinya. Kenapa Kisanak menolak hidangan yang akan kami suguhkan? Kami tidak menolak, Kisanak. Tetapi kami tidak akan mengganggu kalian dengan kesibukan-kesibukan seperti ini. Kami pun tidak sepantasnya mengambil sebagian dari persediaan makan kalian serta rakyat padukuhan ini. Padukuhan ini adalah padukuhan yang terhitung berkecukupan. Di setiap rumah terdapat lumbung yang penuh berisi padi dan jagung. Terima kasih. Tetapi biarlah kami menyediakan makan kami atau tidak akan bermalam di padukuhan ini. Wajah bebahu itu menjadi tegang. Namun ia pun kemudian berkata, Baiklah, aku akan berbicara dengan Ki Bekel. Ketika kemudian mereka kembali menghadap Kang Jeng Pangeran Puger, maka sambil berjalan Kilurah Adi Praya itu pun bertanya, Kenapa Kilurah menolak kebaikan hati rakyat padukuhan ini? Aku tidak menolak kebaikan hati mereka, Kilurah Adi Praya. Tetapi bagiku, mereka adalah orang-orang yang terlalu baik. Yang sudah menyediakan segala galanya bagi kita di sini. Bagaiku kau orang yang aneh, Kilurah Agung Sedayu. Seharusnya kita sangat berterima kasih kepada mereka. Sebelum Agung Sedayu sempat menjawab, maka mereka telah menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Bagaimana Kilurah Adi Praya bertanya Kang Jeng Pangeran Puger? Kang Jeng Pangeran, Kilurah Agung Sedayu lah yang menyahut, menurut pendapat hamba, biarlah Kang Jeng Pangeran, seluruh keluarga Kang Jeng Pangeran, para dayang dan abdi seluruhnya berada di banjar. Kemudian para prajurit serta para abdi pengawal akan berada di halaman depan, samping dan belakang dari banjar itu. Bagaimana dengan beberapa buah rumah yang sudah disediakan itu bertanya pangeran Puger? Rumah itu cukup baik, Kang Jeng Pangeran. Tetapi menurut pendapat hamba, sebaiknya keluarga Kang Jeng Pangeran serta para pengawal tidak terpencar-pencar. Kenapa Kisanak bertanya Ki Bekel, kami sudah dengan susah payah menyediakan tempat itu, tiba-tiba saja Kisanak telah menolaknya. Sejak kapan kalian dengan susah payah menyediakan banjar serta beberapa buah rumah itu bagi Kang Jeng Pangeran Puger yang kalian ketahui akan lewat padukuhan ini? Maksudku bukan sejak kapan. Tetapi kami pun telah dengan serta-merta memilih rumah terbaik bagi penginapan para abdi dan pengawal Kang Jeng Pangeran Puger. Kami mengucapkan terima kasih. Tetapi biarlah Kang Jeng Pangeran, keluarga, dayang-dayang serta para abdi yang lain tetap berada di banjar. Demikian pula semua prajurit serta pengawal akan berada di banjar dan sekitarnya. Kami menunggu perintah Kang Jeng Pangeran, berkata Ki Bekel yang masih terhitung agak muda itu. Aku adalah prajurit yang mendapat perintah dari Kang Jeng Panembahan hanya kerawati untuk mengamankan perjalanan Kang Jeng Pangeran Puger, berkata Kilurah Agung Sedayu kemudian. Kang Jeng Pangeran Puger nampak ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya, Aku menurut petunjukmu, Kilurah. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Katanya, Terima kasih atas perkenan Kang Jeng Pangeran. Saudara-saudara kami yang telah menyediakan rumahnya bagi keluarga, para dayang dan abdi tentu menjadi sangat kecewa, Kang Jeng Pangeran. Terima kasih atas kebaikan mereka. Tetapi menurut Kilurah Agung Sedayu, sebaiknya kami berada di satu tempat saja. Ki Bekel, berkata Kilurah Agung Sedayu, kami memang harus berhati-hati. Kami sama sekali tidak ingin menolak. Tetapi hanya demi keamanan keluarga Kang Jeng Pangeran Puger. Ketahuilah, bahwa sesuatu yang tidak terduga akan dapat terjadi setiap saat. Karena itu, maka sebaiknya kami berhati-hati. Sekali lagi kami mohon maaf, bahwa kami tidak dapat mempergunakan tempat yang sudah disediakan itu. Baiklah, Kang Jeng Pangeran. Segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Pangeran. Selain bahwa Kang Jeng Pangeran Puger dan keluarganya akan berada di Banjar, maka aku minta Ki Bekel tidak menyediakan makan, makanan atau minuman bagi kami. Kami sudah mempunyai juru masak kami sendiri. Agaknya Ki Lurah mencurigai kami, desis Ki Bekel. Aku tidak mencurigai Ki Bekel. Tetapi mungkin sekali. Di luar pengetahuan Ki Bekel ada orang berniat jahat. Itulah yang harus kami jaga. Sebenarnya lah, maka kemudian Kang Jeng Pangeran Puger serta keluarganya telah ditempatkan di Banjar Padukuhan yang cukup besar dan ramai itu. Banjarnya pun cukup luas bagi Pangeran Puger serta seluruh keluarganya, termasuk para dayang-dayang dan abdinya. Sedangkan semua pedati telah dimasukkan ke dalam halaman Banjar yang luas itu. Bahkan pedati yang berisi bekal dan alat-alat dapur pun dapat termuat di halaman Banjar itu. Ada bilik tertutup dan berpintu, ada ruang dalam yang terbuka, serta pendapa di bagian depan. Keluarga Kang Jeng Pangeran Puger, terutama para putri berada di sentong yang tertutup itu. Yang lain serta para dayang berada di ruang dalam. Sedangkan para abdi berada di pendapa. Sekar Mirah dan Raraulan juga berada di pendapa bersama para abdi perempuan yang lain. Sementara itu para abdi pengawal, sebagian berada di serambi samping kiri dan kanan. Empat orang bertugas di pendapa. Di halaman depan, samping dan belakang, bertebaran prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kelurah Agung Sedayu. Dalam pada itu, Kang Jeng Pangeran Puger telah memerintahkan Kelurah Adi Praya serta dua abdi pengawal yang terpercaya untuk berada di ruang dalam. Selain untuk menjaga keselamatan keluarganya, Pangeran Puger juga membutuhkan kawan untuk berbincang. Dalam pada itu, para prajurit yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman pun menjadi sibuk. Kelurah Agung Sedayu sendiri yang menilik air yang akan dipergunakannya. Dengan mencicipi air itu, Kelurah akan dapat mengetahui apakah air itu beracun atau tidak. Air ini kami ambil dari sumur di sebelah, berkata prajurit yang bertugas mengambil air itu. Baik, kau dapat mempergunakannya. Malam itu, keluarga Kang Jeng Pangeran Puger mendapat tempat menginap lebih baik dari malam sebelumnya. Malam sebelumnya mereka tidur di bulak yang dingin. Di atas tanah yang keras dan sedikit gatal oleh tonggak batang padi yang kering. Sedangkan malam itu, mereka berada di banjar yang bersih dan hangat. Setelah makan malam serta pergi ke pakiwan bergantian, maka para putri pun telah berada di dalam bilik di dalam banjar itu. Para daya yang berada di ruang dalam, sementara para abdi yang lain berada di pendapa. Kang Jeng Pangeran Puger sendiri masih duduk di ruang dalam bersama Kelurah Adi Praya serta dua orang kepercayaannya. Kelurah Agung Sedayu terlalu berhati-hati, desis Kelurah Adi Praya, ia tidak berpikir bahwa sikapnya itu dapat menyakiti hati orang-orang padukuhan ini, sehingga pada kesempatan yang lain, orang-orang padukuhan ini akan menjadi acuh-ta'acuh terhadap para priagung yang lewat. Ia seorang prajurit dan pasukan khusus, Kelurah, berkata Pangeran Puger, sikapnya yang sangat berhati-hati itu dapat dimengerti. Sementara itu, Kelurah Agung Sedayu telah memerintahkan beberapa orangnya terbaik untuk memencar di sekitar Banjar. Kalian harus berada di halaman-halaman sebelah menyebelah Banjar ini usahakan untuk mengetahui jika ada gerakan apapun juga. Ingat, dalam keadaan yang paling gawat, orang-orang yang berniat buruk dapat menyebarkan sirep. Kalian adalah prajurit dari pasukan khusus tahu caranya mengatasi sirep. Ya, Kelurah. Pengamanan bagi iring-iringan ini memang lebih mudah dilakukan jika kita berkemah di tempat terbuka. Ya, Kelurah. Di tempat terbuka pandangan kita lepas sampai jarak yang agak jauh. Kelurah Agung Sedayu pun kemudian berkata, Hati-hatilah. Yang kita pertanggung jawabkan sekarang adalah keselamatan Kang Jeng Pangeran Puger serta keluarganya. Baik, Kelurah. Dalam pada itu, seorang abdi telah memberitahukan kepada Pangeran Puger bahwa Ki Bekel dan beberapa orang bebahu telah datang untuk menghadap. Pangeran Puger pun kemudian keluar dari ruang dalam dan duduk di peringgitan Banjar. Hamba mohon maaf, Kang Jeng Pangeran, bahwa para pengiring harus berdesakan di Banjar ini. Tidak apa-apa, Ki Bekel. Mereka justru merasa lebih hangat berkumpul yang satu dengan yang lain. Mereka sempat berkelakar di antara mereka. Kami sudah berusaha sejauh dapat kami lakukan, Kang Jeng Pangeran. Tetapi Kelurah Agung Sedayu itu berkeberatan untuk menerimanya. Jangan dipikirkan Ki Bekel. Kelurah Agung Sedayu adalah seorang prajurit. Sikapnya pun sikap seorang prajurit pula. Hamba Pangeran. Hamba mohon jika ada sesuatu yang perlu, jangan segan-segan memberikan perintah kepada hamba atau para bebahu. Semuanya sudah cukup, Ki Bekel, tetapi baiklah. Jika aku memerlukan sesuatu, maka aku akan memberitahukan kepada Ki Bekel. Hamba serta rakyat Padukuhan ini mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang telah kami terima. Pangeran telah bersedia bermalam di Padukuhan kami. Kang Jeng Pangeran Puger tersenyum. Katanya, kamilah yang harus mengucapkan terima kasih, Ki Bekel. Untuk beberapa lama Ki Bekel masih duduk bersama Pangeran Puger di peringgitan. Namun kemudian Ki Bekel itu pun berkata, silahkan Pangeran beristirahat. Kami mohon diri. Tetapi sekali lagi hamba sampaikan kepada Pangeran, jika Pangeran menghendaki sesuatu, hamba mohon Pangeran memberikan perintah kepada hamba atau kepada bebahu yang lain. Salah seorang di antara kami akan berada di rumah sebelah, Pangeran. Terima kasih atas kebaikan Ki Bekel serta para bebahu. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel dan para bebahu itu pun meninggalkan peringgitan, melintasi halaman di antara beberapa buah pedati. Ada yang kosong, tetapi ada yang berisi beberapa buah peti yang diselubungi dengan kain berwarna hitam. Di pedati yang berisi beberapa buah peti itu, dua orang abdi pengawal duduk terkantuk-kantuk. Namun di pedati yang berada di sebelahnya, dua orang yang lain berjaga-jaga pula. Selamat malam Ki Sanak, sapak Ki Bekel yang lewat di sebelah pedati itu. Selamat malam Ki Bekel, jawab keempat orang itu hampir berbareng. Kenapa Ki Sanak tidak naik ke pendapa banjar? Bukankah tempatnya masih cukup lapang? Seorang di antara keempat orang itu menjawab, disini malah lebih hangat Ki Bekel. Kami alasi pedati ini dengan dami di bawah tikar kami. Lunak dan hangat. Ki Bekel tertawa. Katanya, ya. Tetapi tentu sedikit gatal. Setelah terbiasa, kami tidak merasa gatal lagi, Ki Bekel. Ki Bekel itu tertawa. Namun ia pun kemudian meneruskan langkahnya menuju ke regol halaman banjar yang luas itu. Di sebelah regol ia melihat dua orang prajurit yang bertugas. Kepada mereka Ki Bekel itu pun menyapa pula, selamat malam, Ki Sanak. Selamat malam, jawab kedua orang prajurit itu. Tugas kalian tidak terlalu berat disini, Ki Sanak, berkata Ki Bekel, padukuhan ini adalah padukuhan yang aman. Bahkan jika kalian tertidur pun tidak akan ada orang yang mengusik tempat ini. Soekurlah jika padukuhan ini aman, Ki Bekel. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat tidur. Bahkan tidak bertugas pun kami kadang-kadang tidak dapat tidur. Kenapa? Entahlah Ki Bekel. Kami memang dilahirkan sebagai orang yang sulit tidur. Ki Bekel tertawa. Katanya kemudian, selamat malam, Ki Sanak. Ki Bekel pun kemudian telah meninggalkan banjar padukuhan yang luas di tengah-tengah halaman yang luas pula. Ki Lurah Agung Sedayu yang berada di antara pedati-pedati yang berada di halaman itu menarik nafas panjang. Namun, kemudian ia pun mendekati kedua orang prajurit yang berada di sebelah regol halaman sambil berdesis, berhati-hatilah. Ya, Ki Lurah. Malam pun menjadi semakin malam. Di langit yang cerah bintang nampak berkeredipan. Selembarawan tipis bergerak jedorpeng oleh angin mengalir ke utara. Ki Lurah Agung Sedayu duduk di bagian belakang banjar itu. Gelagah putih yang berada di antara para prajurit yang bertugas menyiapkan bekal dan perlengkapan itu pun mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Malam terasa sangat sepi, desis gelagah putih. Apakah para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum itu sudah tidur? Gelagah putih mengangguk sambil menjawab. Sudah kakang. Besok mereka harus bangun pagi-pagi sekali menyiapkan makan pagi. Tetapi seperti kemarin, mereka sekaligus akan menyiapkan makan siang, sehingga saat kita beristirahat, mereka tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan, sehingga mereka dapat ikut beristirahat pula. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kau bawa tongkat baja putih Mbokayumu bertanya Agung Sedayu kemudian. Ya, kakang. Mbokayu sekar mirah menitipkannya kepadaku. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, gelagah putih, biarlah malam ini ada pada Mbokayumu. Besok pagi kau dapat membawakannya lagi. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun bertanya, kakang mendapat firasat buruk? Mungkin hanya sekedar kecurigaan. Tetapi ada baiknya kita berhati-hati. Aku pun merasakan sepinya malam ini. Gelagah putih pun kemudian pergi ke pendapa untuk menemui sekar mirah. Ternyata sekar mirah masih duduk bersandar tiang pendapa ketika gelagah putih menemuinya. Raraulan berbaring di sebelahnya. Tetapi raraulan pun masih belum tidur pula. Sementara itu, para abdi yang berada di pendapa itu sudah tidur pulas. Nampaknya mereka merasa sangat letih, sehingga mereka dengan cepat tertidur nyenyak. Ada apa gelagah putih bertanya sekar mirah. Kakang agung sedayu berpesan, agar malam ini aku menyerahkan tongkat Mbokayu. Kenapa? Entahlah. Tetapi agaknya ada firasat agar kita berhati-hati malam ini. Sekar mirah mengangguk. Diterimanya tongkat baja putihnya yang berada di dalam sarung kulit. Kakang agung sedayu juga berpesan kepada prajurit-prajuritnya agar mereka mewaspadai kemungkinan adanya sirep di banjar ini. Sirep? Ya, Mbokayu. Kau dengar rara, desi sekar mirah. Itukah sebabnya aku merasa mengantuk sekarang? Tentu belum sekarang, sahut sekar mirah, tetapi baiklah. Kita harus mengatasinya jika benar ada kekuatan sirep yang dihembuskan ke banjar ini. Tetapi aku ingin berbaring saja dahulu sampai kita benar-benar merasakan pengaruh sirep itu. Kau akan tertidur sebelum pengaruh sirep itu benar-benar terhembus ke banjar ini. Jika itu yang terjadi, maka diperlukan waktu sehari semalam untuk membangunkanmu, berkata gelagah putih. Tentu tidak, jawab sekar mirah sambil bangkit duduk. Aku tahu caranya melawan pengaruh sirep. Bukankah aku sekarang tidak sedang tidur SST? Sudahlah. Nanti seisi banjar itu terbangun. Gelagah putih tersenyum. Katanya, nah, kau lebih baik duduk daripada berbaring. Tetapi rara wulan justru telah menjatuhkan dirinya lagi di sisi sekar mirah. Sekar mirah pun tertawa. Katanya, sudahlah. Tinggalkan kami gelagah putih. Ia tidak akan teridur. Jika matanya terpejam, aku akan menggelitiknya. Gelagah putih pun kemudian meninggalkan mereka kembali ke belakang. Didapatinya Agung Sedayu masih duduk di tempatnya. Tetapi seorang prajuritnya duduk di sebelahnya. Dengar gelagah putih, bertanya Agung Sedayu setelah gelagah putih duduk di sebelahnya, dua orang prajurit melihat bayangan bergerak di kegelapan. Namun kemudian bayangan itu telah menghilang. Karena itu, kita harus menjadi lebih berhati-hati. Ya, Kakang. Sebentar lagi kita akan sampai ke pertengahan malam. Kilurah, berkata prajurit itu. Ya, peringatkan para prajurit yang bertugas, agar mereka tidak menjadi lengah. Baik Kilurah. Prajurit itu pun kemudian meninggalkan Agung Sedayu memasuki, gelapnya malam. Sebenarnya lah sebentar kemudian terdengar suara kentongan dengan irama darah muluk. Agaknya suara kentongan yang ada di rumah Ki Bekel. Suaranya bergaung memenuhi seluruh padukuhan. Biasanya kentongan di banjar ini tentu juga dibunyikan di tengah malam begini, berkata gelagah putih. Ya, tetapi karena malam ini Kang Jeng Pangeran Puger ada di sini, maka yang dibunyikan adalah kentongan di rumah Ki Bekel. Agung Sedayu pun berhenti sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi bunyi kentongan itu dapat juga menjadi aba-aba. Ya, agaknya memang demikian. Keduanya pun terdiam. Mereka menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi mereka berdua, malam itu menjadi semakin asing. Sebenarnya lah, beberapa saat setelah suara kentongan yang memberikan pertanda waktu bahwa malam telah sampai ke puncaknya itu tidak terdengar lagi gaungnya, maka terasa angin malam bertiup perlahan-lahan melintas di atas bajar itu. Kilurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih duduk di belakang banjar. Sementara suasana di banjar itu pun menjadi semakin hening. Angin masih terasa menyentuh kulit, menyusup bersama tarikan nafas masuk ke dalam rongga paru-paru di dada. Kilurah Agung Sedayu adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya, maka ia pun menjadi sangat pekat terhadap ilmu yang menyentuhnya. Karena itu, ketika terasa angin yang bertiup itu menjadi semakin tajam mengusap tubuhnya serta terhirup lewat pernafasannya, maka ia pun berdesis kepada Gelagah Putih, Kau rasakan angin yang semilir sejuk ini Gelagah Putih? Kau rasakan, sesuatu yang hanyut bersama tiupan angin ini, Gelagah Putih? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, Kakang. Kecurigaan Kakang bukan sekedar sikap hati-hati seorang prajurit. Tetapi firasat Kakang memang sangat tajam. Aku mulai merasakannya, Kakang. Kita harus mulai bertindak sekarang. Jangan terlambat. Apa yang harus aku lakukan sekarang Kakang hubungi Mbokayu dan Raraulan, biarlah mereka pun mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk ini, katanya selanjutnya. Aku menunggu prajurit penghubungi yang sebentar lagi tentu akan merasakan pula pengaruh sirep ini. Orang itu sudah berlatih secara khusus untuk mengatasi sirep yang bagaimanapun tajamnya. Ketika Gelagah Putih bangkit, ia melihat seorang prajurit datang menemui Agung Sedayu. Kilurah, berkata prajurit itu, apakah tanggapanku atas tiupan angin malam ini? Sirep? Ya, kau benar. Siapkan kawan-kawanmu. Mereka harus berjuang melawan sirep ini. Tetapi jangan berbuat apa-apa, agar mereka yang menamburkan sirep ini menduga, bahwa sirep mereka berpengaruh terhadap kita. Ya, Kilurah. Aku akan ke halaman depan. Demikianlah, maka prajurit penghubung itu segera menghubungi kawan-kawannya, agar mereka bersiap menghadapi pengaruh sirep yang agaknya mulai ditebarkan ke banjar. Sementara itu Gelagah Putih dan Agung Sedayu pun telah pergi ke halaman depan. Gelagah Putih langsung pergi ke pendapa untuk menemui Sekar Mirah dan Rarawulan. Kau terlambat, Kakang, berkata Rarawulan. Apa yang terlambat? Kau tentu akan membangunkan aku karena kau memerlukan waktu sehari semalam. Kau tentu akan memberitahu bahwa telah ditiupkan sirep ke banjar ini. Ternyata aku sudah bangun sekarang, dan aku pun telah tahu bahwa sirep itu telah menebar di banjar ini. Gelagah Putih dan Sekar Mirah tersenyum. Dengan nada datah Gelagah Putih berkata, syukurlah jika aku tidak usah membangunkankah sehingga memerlukan waktu sehari semalam. Sudahlah, berkata Sekar Mirah, aku ingin melihat apakah kilurah Adi Praya dan pengawal yang lain yang ada di dalam itu masih terjaga. Baiklah. Tetapi Kakang minta agar kita memberikan kesan, seakan-akan sirep itu mampu mencengkam kita. Bagaimana dengan para prajurit? Mereka mempunyai kemampuan untuk mengatasi sirep. Mereka sudah tahu bahwa telah dihembuskan sirep ke banjar ini. Syukurlah. Sekar Mirah pun kemudian merayap ke pintu peringgitan. Perlahan-lahan ia membuka pintu peringgitan itu. Ternyata kilurah Adi Praya pun telah tertidur di antara kedua orang pengawal yang lain. Dengan cepat Sekar Mirah menemui Gelagah Putih yang masih berada di pendapa. Katanya, beritahu kakakmu, bahwa kilurah Adi Praya pun telah tertidur. Kenapa Mbokayu tidak membangunkannya? Aku tidak begitu dikenal. Nanti akan dapat timbul salah paham. Biarlah kakangmu saja yang membangunkan. Gelagah Putih pun segera turun ke halaman. Ia tahu, bahwa Agung Sedayu berada di halaman. Ternyata kilurah Agung Sedayu berada di dekat pendati yang berisi beberapa buah peti serta diselubungi kain hitam itu. Ia sedang menugaskan dua orang prajurit untuk membangunkan empat orang pengawal yang tertidur. Sentakan mereka lewat ibu jari kakinya. Bukankah kalian dapat melakukannya? Ya, kilurah. Namun Gelagah Putih pun kemudian bertanya, tetapi dua orang yang bertugas di regol itu tertidur, kakang. Mereka tidak tidur. Aku baru berbicara dengan mereka, Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Namun Gelagah Putih itu pun berkata, kakang. Menurut Mbokayu Sekar Mirah, kilurah Adi Praya justru telah tertidur. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Katanya, kilurah Adi Praya tidak menaruh kecurigaan apa-apa, sehingga ia menjadi kurang berhati-hati. Jika saja ia mendapatkan firasat buruk dan berjeiga-jaga, maka ia tentu akan dapat menghindari pengaruh sirep itu. Mbokayu minta kakang membangunkannya. Kenapa Mbokayu tidak membangunkannya sendiri? Mbokayu takut terjadi salah paham. Kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berkata, Baik, aku akan masuk ke ruang dalam banjar itu. Setelah memberikan pesan kepada prajuritnya yang berada di halaman depan, maka Agung Sedayu pun segera masuk lewat pintu peringgitan. Kilurah Agung Sedayu pun segera masuk lewat pintu peringgitan. Namun demikian ia membuka pintu dai melangkah masuk, Agung Sedayu pun segera berjongkok. Kan jeng pangeran belum tidur? Belum, kilurah. Aku justru merasakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Sirep pangeran. Hamba datang untuk membangunkan kilurah Adi Praya serta kedua pengawal yang lain. Ternyata mereka tidak setangguh para prajurit dari pasukan khusus. Bukan karena itu, pangeran. Tetapi karena kilurah Adi Praya sama sekali tidak menaruh curiga, sehingga kilurah tidak bersiap menghadapi kemungkinan ini. Kang jeng pangeran puger mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apa sebenarnya yang membuat kau curiga, kilurah Agung Sedayu? Penerimaan yang terlalu baik dengan persiapan yang sangat cermat, Kang jeng. Aku pun curiga, bahwa yang disebut kibekel itu bukan kibekel yang sebenarnya. Demikian para bebahu itu. Lalu di mana kibekel dan bebahu yang sebenarnya mungkin mereka justru telah disekap dan ditawan? Baik. Sekarang bangunkan kilurah Adi Praya. Kilurah Agung Sedayu pun segera memijit ibu jari kilurah Adi Praya. Sebuah getar yang panas telah mengalir menusuk nadi kilurah Adi Praya sehingga ia pun segera terbangun. Kilurah Adi Praya itu terkejut ketika ia melihat Kang jeng pangeran puger berdiri di muka pintu bilik sambil memegang sebatang tombak pendek yang sudah dilepas dari selongsongnya. Kilurah tidurnya nyanyak, berkata Kang jeng pangeran puger. Ampun pangeran, bukankah tidak terjadi apa-apa? Plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus-plus Sebenarnya lah dua orang penghubung telah menemui Kilurah Agung Sedayu. Mereka telah melihat dari halaman di sebelah barat halaman banjar, gerakan beberapa orang melingkari halaman sebelah. Bagaimana dengan kawan-kawanmu? Semuanya sudah siap, Kilurah. Beberapa orang berada di luar dinding halaman banjar. Yang di luar jangan bertindak. Biarlah mereka masuk lebih dahulu. Agaknya usaha kita menangkap mereka akan menjadi lebih mudah. Baik Kilurah. Dua orang penghubung itu pun kemudian merayap kembali menghubungi kawan-kawannya yang berada di luar dinding, agar mereka menyebak dan tidak mengganggu orang-orang yang akan memasuki dinding halaman banjar. Dalam pada itu, semua prajurit telah terbangun. Termasuk para prajurit yang bertugas mengurusi bekal dan perlengkapan serta para prajurit yang harus mempersiapkan makan dan minum bagi para prajurit dari pasukan khusus. Aku masih mengantuk sekali, berkata seorang di antara para prajurit yang harus mempersiapkan makan dan minum itu. Dengar, kau terkena pengaruh sirep. Alangkah nikmatnya tidurku. Aku belum pernah tidur senyenyak sekarang ini meskipun aku tidur di pedati bercampur dengan karung beras. Kau kena sirep, desis kawannya sambil menarik telinganya. Hi, kau harus berusaha melawan sirep. Bukan justru menikmatinya. Apakah kau tidak dapat tidur, sehingga kau menjadi iri dan mengganggu tidurku yang nyenyak. Dengar, kawannya melekatkan mulutnya di telinganya, mereka telah datang merayap memasuki halaman banjar ini. Ada yang meloncati dinding belakang. Jika kau tidak terbangun, maka jantungmu akan ditusuk. Tidak dengan tomba atau pedang. Tetapi dengan ujung bambu yang diruncinkan. Hal orang itu baru membuka matanya, ada apa bangun dan sadari apa yang terjadi? Namun sejenak kemudian, orang itu telah sadar sepenuhnya. Dengan kemauan keras, ia berhasil mengatasi pengaruh sirep. Kita harus mempertahankan semuanya yang kita pertanggung jawabkan. Ya, tidak boleh sebutir beras pun jatuh ke tangan mereka. Mereka tidak membutuhkan berasmu. Tetapi mereka membutuhkan perhiasan yang dipakai oleh para putri serta yang ada di dalam peti itu. Bukankah peti itu sudah dijaga oleh para prajurit yang bertugas? Ya, di mana gelagah putih ada di halaman depan. Prajurit-prajurit itu pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka tahu bahwa di halaman belakang banjar itu bertebaran prajurit dari pasukan khusus. Demikian pula di halaman samping dan halaman depan. Selain para prajurit dari pasukan khusus, para abdi pengawal pangeran Puger pun tentu sudah bersiap-siap pula menghadapi segala kemungkinan. Mereka adalah pada abdi yang memiliki kemampuan seorang prajurit yang mempunyai landasan kesetiaan yang sangat tinggi di bawah pimpinan Kilurah Adi Praya. Gelagah putih masih tetap berada di sela-sela pedati yang berada di halaman depan. Sekali-sekali ia memikirkan para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum. Di sepanjang perjalanan, seakan-akan ia tidak terpisah dari mereka. Mereka tentu sudah bersiap-siap di sekitar pedati mereka yang ada di halaman belakang banjar ini, berkata gelagah putih dalam hatinya. Pedati terutama yang membawa bekal dan perlengkapan kemudian memang telah ditarik ke halaman belakang. Beberapa saat para prajurit dan para pengawal itu menunggu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kesibukan serta memamerkan kemampuan mereka mengatasi sirep yang dihamburkan ke banjar itu. Mereka justru berusaha untuk diduga bahwa seisi banjar itu sudah tertidur nyenyak. Dalam pada itu, di ruang dalam, Kang Jeng Pangeran Puger telah berusaha tidak terkejut jika terjadi sesuatu. Meskipun agak kesulitan, namun akhirnya Pangeran Puger dapat membangunkan beberapa orang putri dan memberitahukan keadaan yang sedang menyelimuti banjar itu. Jangan takut, berkata Pangeran Puger, di sekitar kita ada para pengawal serta para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu. Para putri itu memang menjadi tenang. Namun seorang di antara mereka pun bertanya, bagaimana dengan para dayang dan para abdi perempuan yang berada di pendapa? Biar saja mereka tidur nyenyak. Para pengawal akan melindungi mereka. Di mana para pengawal sekarang diserambi sebelah menyebelah, bagaimana dengan peti-peti pusaka itu? Bukankah sudah ada yang bertugas menjaganya? Putri itu pun mengangguk-angguk kecil. Namun di wajah para putri itu masih juga membayang kegelisahan meskipun mereka tetap bersikap tenang. Beberapa saat kemudian, suasana di banjar itu benar-benar menjadi hening. Semuanya nampak diam. Angin yang berhembus pun telah menjadi diam pula. Pada saat itulah, orang-orang yang mengembuskan sirap ke banjar itu merasa bahwa usaha mereka telah berhasil. Dua-tiga orang yang menyusup masuk ke halaman banjar lewat regol butulan di dinding halaman belakang yang sengaja masih bergerak sejak sore hari, tidak melihat seseorang yang masih bergerak di halaman belakang. Mereka pun merayap semakin dalam. Namun segala sesuatunya bagaikan sudah tertidur. Ketika orang-orang itu sampai di halaman depan, mereka melihat dua orang prajurit duduk bersandar gol halaman. Kepalanya tertunduk. Tombaknya bersandar dinding. Nampaknya prajurit itu tertidur, desis salah seorang dari mereka yang menyusup itu. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika mereka bergerak lagi, mereka melihat pula dua orang prajurit yang bersandar sudut dinding halaman. Demikian saja mereka duduk di atas tanah yang lembab. Seorang di antara orang-orang yang menyusup itu pun kemudian memberi isyarat untuk melihat-lihat di antara pedati yang berhenti di halaman. Orang itu melihat dua orang prajurit tertidur bersandar roda pedati. Sirep Kiyai Sanggawisa benar-benar tajam, desis seorang di antara orang-orang yang menyusup itu. Namun kawannya segera memberinya isyarat untuk berdiam diri. Ketika ketiga orang itu kemudian bergerak di sebelah pendapa, mereka melihat para abdi yang tertidur nyenyak. Sebenarnya lah bahwa mereka memang tertidur kecuali Sekar Mirah dan Raraulan. Namun keduanya juga berbaring di antara para abdi yang tertidur itu. Bahwa salah seorang dari perempuan-perempuan itu, desis di antara mereka yang menyusup itu. SST, desis kawannya. Tetapi tentu ada di antara kita yang akan membawanya. Bahkan mungkin tidak hanya satu dua. Kawannya yang lain berdesis, bodoh. Di halaman ada beberapa orang puteri. Jika ada yang ingin membawa, bawa saja yang ada di dalam. SSST, desis kawannya pula. Orang-orang itu pun kemudian kembali ke halaman belakang. Mereka melihat kaki beberapa orang prajurit terjulur dari beberapa pedati yang berisi bekal dan peralatan. Mereka juga tertidur nyenyak. Namun mereka tidak sempat melihat beberapa orang prajurit yang justru berlindung dibalik semak-semak di kebun belakang, yang tidak merasakan gatalnya nyamuk yang menggigit kulit mereka. Tetapi para prajurit itu tidak berbuat apa-apa. Mereka membiarkan orang-orang mempersiapkan isyarat yang akan mereka berikan kepada kawan-kawan mereka yang masih berada di luar halaman. Orang-orang yang sudah berada di halaman belakang itu tidak lagi memergunakan suara burung untuk memberikan isyarat kepada kawan-kawan mereka. Karena mereka yakin bahwa orang-orang yang berada di banjar termasuk halaman dan kebunnya sudah teridur nyenyak, maka seorang di antara mereka langsung membuka dua pintu dan butulan pada dinding kebun belakang yang menghadap sebuah lorong kecil di ujung kanan dan kiri. Pada saat itu pula, beberapa orang telah menyusup masuk ke kebun belakang, sementara seorang di antara mereka memberikan perintah, yang lain masuk lewat regol halaman depan. Para prajurit di halaman depan juga sudah tertidur nyenyak. Pada saat itulah, para prajurit dari pasukan khusus yang tersebar itu mempersiapkan diri. Sejenak lagi mereka akan menyergap orang-orang yang telah memasuki kebun dan halaman banjar itu. Panggerai Takilurah Agung Sedayu memang tajam sekali, berkata para prajurit itu dalam hatinya. Dalam pada itu, beberapa orang telah memasuki regol halaman depan. Namun mereka belum berbuat apa-apa. Meskipun mereka melihat prajurit yang tidur bersanda regol, namun sebelum ada aba-aba dari pemimpin mereka, mereka masih belum berbuat apa-apa. Para prajurit itu pun kemudian menyadari, bahwa orang yang berniat jahat itu jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah melihat para prajurit yang mengawalkan jeng pangeran puger. Karena itu, maka mereka datang ke banjar dengan jumlah yang memadai. Menurut perhitungan mereka, mereka mempunyai keuntungan sempat menyerang lebih dahulu pada saat para prajurit itu masih terhidur. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berniat jahat itu telah berada di halaman. Mereka mulai menebar dan mengepung banjar itu. Yang lain mempersiapkan diri untuk menguasai beberapa pedati yang dianggapnya memuat benda-benda berharga, karena benda-benda berharga itu tidak diturunkan dan disimpan di banjar yang cukup luas itu. Namun yang tidak mereka perhitungkan telah terjadi. Karena para prajurit dari pasukan khusus itu juga bertebaran, tanpa disengaja seseorang telah menyentuh tubuh seorang prajurit yang berada di antara semak-semak. Prajurit yang sebenarnya tidak tertidur itu tidak sempat mengelak. Karena itu dibiarkannya kakinya terinjak. Sementara prajurit itu justru bersandar pohon perdu sambil memejamkan matanya. Setan, geram orang itu. Ada apa bertanya kawannya? Ada yang tidur di sini. Tikam saja jantungnya, belum ada aba-aba. Bukankah orang itu tidak akan sempat mengaduh? Ia akan tidur panjang dan tidak akan bangun lagi. Aku menunggu perintah. Biarlah aku yang menikam jantungnya. Namun sebelum orang itu melangkah mendekat, seorang lagi berkata, di sini juga ada prajurit yang tertidur. Tentu yang lain berserakan di kebun itu. Nah, kita tusuk mereka satu demi satu. Pada saat jatuh perintah, maka lawan kita sudah tinggal sedikit. Mereka tidak akan sempat bangun, desis yang lain, kita tunggu saja perintah. Apa salahnya? Biarlah aku yang melakukannya. Aku akan menikamnya dengan tombak pendeku seperti aku melubangi tanah dengan dahan kayu untuk menanam kacang di sawah. Prajurit yang berpura-pura tidur itu menjadi berdebar-debar. Namun tentu saja ia tidak akan membiarkan dadanya dilubangi. Jika orang itu benar-benar akan menikamnya, maka ia harus melawan. Apalagi prajurit itu yakin, bahwa kawan-kawannya semua sudah bersiap kapan saja pertempuran itu akan dimulai. Ternyata orang yang akan menikam jantung itu tidak sekedar berbicara. Ia pun mendekati seorang prajurit yang bersandar pohon perdu itu sambil berkata, Maaf kisana. Aku bantu membuat tidurnya nyanyak selamanya. Namun orang itu terkejut ketika tiba-tiba kaki prajurit itu menyapu kakinya sehingga orang itu terpelanting jatuh. Terdengar orang itu berteriak karena terkejut. Namun ketika ia berusaha untuk meloncat bangkit, maka sebilah pendang telah terayun ke pundaknya. Tombak pendek di tangannya terlepas. Luka pun segera menganga. Teriakannya itu sangat mengejutkan. Bukan saja kawan-kawannya, tetapi juga para prajurit yang berpura-pura tidur. Karena itu, maka keributan pun segera terjadi di kebun belakang. Sebelum terdengar aba-aba, maka benturan senjata telah terjadi. Dalam pada itu, salah seorang pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus telah meneriakan perintah pada anak buahnya untuk segera bangkit dan menyergap orang-orang yang telah memasuki halaman belakang. Pemimpin kelompok itu tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu ia pun yakin, bahwa segala galanya telah dipersiapkan dengan baik. Perintah yang diberikan oleh pemimpin kelompok itu telah disahut oleh pemimpin kelompok yang lain, yang ada di halaman samping. Kemudian oleh pemimpin-pemimpin kelompok lainnya pula. Pada saat itu kilurah Agung Sedayu berada di dalam sebuah pedati yang tidak terlalu jauh dari pedati yang memuat peti-peti dan diselubungi dengan kain hitam itu. Agung Sedayu sendiri memperhitungkan bahwa sasaran utama dari serangan itu adalah benda-benda berharga yang berada di dalam peti-peti itu. Namun kilurah Agung Sedayu masih menduga-duga apakah gerombolan ini ada hubungannya dengan kisah balintang. Ketika kilurah Agung Sedayu mendengar aba-aba dari para pemimpin kelompok, maka ia pun segera tanggap. Tentu sesuatu yang tidak direncanakan telah terjadi. Kilurah pun telah mengira, bahwa orang-orang yang memasuki halaman banjar itu ada yang menginjak atau kakinya terantuk salah seorang prajuritnya, sehingga benturan senjata telah terjadi sebelum saat yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dengan demikian, maka para prajurit yang berpura-pura tidur pun segera bangkit. Yang berada di regol, di sudut-sudut halaman, yang bersanda roda pedati dan yang tersebar di mana-mana pun segera mempersiapkan diri. Bahkan para prajurit yang berada di luar dinding halaman banjar, telah berada di pintu regol halaman depan dan regol-regol butulan. Yang terjadi itu sangat mengejutkan orang-orang yang telah memasuki halaman dan kebun banjar itu. Mereka tidak mengira sama sekali, bahwa mereka telah terjebak dalam lingkungan dinding halaman dan kebun banjar. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu pun segera berlari dan naik ke pendapa banjar. Sementara itu para abdi perempuan masih tertidur nyenyak. Bahkan Sekar Mirah dan Raraulan pun masih berbaring pula di antara para abdi itu. Dengarkan aku Kisanak. Saudara-saudaraku yang berniat buruk yang telah memasuki halaman dan kebun banjar ini, Kilurah berhenti sejenak. Lalu katanya pula, mumpung belum terjadi kekerasan. Marilah kita berbicara dengan baik. Kita akan dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa menumpahkan darah. Ketika Kilurah Agung Sedayu terdiam, maka suasana pun menjadi hening pula. Tidak ada yang menyaut. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata pula, masih ada kesempatan untuk berbicara. Namun kemudian terdengar suara di antara penjaga pedati yang berada di halaman, tidak ada pembicaraan apa-apa, Kilurah. Kami akan mengambil semuanya yang kami inginkan. Kami sedang memerlukan banyak jain untuk membangun kembali perguruan kami. Bukankah kau yang mengaku sebagai bekal padukuhan ini? Ya, aku tidak akan ingkar. Aku sudah mempersiapkan orang-orangku dengan baik. Bahkan seandainya sirep kami tidak berhasil sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Tetapi jangan mengira bahwa kami bergantung kepada keberhasilan sirep kami. Tanpa sirep, kami akan menghancurkan kalian semuanya jika kalian tidak membiarkan kami membawa semua pedati dan barang-barang berharga serta perhiasan para putri yang ada di ruang dalam itu. Kisana Perguruan apa yang akan kalian bangun itu perguruan kedung jati. Jadi kalian ini para pengikut kisah balintang? Kami bukan pengikut kisah balintang. Tetapi kami adalah murid-murid dari perguruan yang sama. Aku sudah jemuh mendengar pengakuan itu, kisana. Sekelompok perampok, segerombolan penyamun orang-orang yang tidak mempunyai tujuan selain membuat keonaran, semua mengaku murid-murid dari perguruan kedung jati. Kalian telah berselubung nama perguruan itu untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Persetan dengan tuduhanmu itu, kilurah. Tetapi aku datang dengan orang yang jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Tetapi orang-orangku jauh lebih baik dari orang-orangmu, kisana. Jika kau tidak berusaha menghindari benturan bersenjata, maka mayat akan berserakan di halaman dan di kebun banjar ini. Ternyata pengalamanmu menghadapi kekuatan di luar dunia keperajuritan terlalu sempit kulurah agung sedayu. Karena itu, jangan menyesal bahwa prajurit-prajuritmu akan tumpas di sini. Bahkan jika tidak bersedia menyerahkan semua yang kami kehendaki, Pangeran Puger pun akan terbunuh pula di sini. Kang Jeng Pangeran Puger bukan sebuah golek kayu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kang Jeng Pangeran Puger adalah prajurit yang jarang ada tandinya. Karena itu, jika kau memaksakan kehendakmu, maka mayat kalian akan bertimbun di kuburan esok pagi. Kau terlalu sombong, kilurah agung sedayu. Sekali lagi aku peringatkan, tarik prajurit-prajuritmu. Biarlah mereka jangan mengganggu tugas kami. Jika kau tidak berkeberatan, sebut namamu kisana, namaku kidang limpat. Aku adalah kepercayaan kisaba. Lintang. Apakah kisaba lintang sekarang ada di sini? Kisaba lintang hanya menangani tugas-tugas yang berat. Perkara-perkara kecil seperti ini tidak perlu ditanganinya sendiri. Besok pagi, aku akan menghadap dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Kisaba lintang akan bersedih jika aku melaporkan bahwa aku terpaksa membunuh beberapa orang. Tentu saja termasuk kilurah agung sedayu. Jadi kalian tidak mau mendengar kata-kataku bertanya kilurah agung sedayu. Namun orang yang menyebut dirinya kidang limpat itu justru berkata, kaulah yang harus mendengarkan kata-kataku. Bukan aku yang harus mendengarkan kata-katamu. Sebelum agung sedayu menjawab, tiba-tiba saja seseorang telah melenting tinggi, seakan-akan terbang dan hinggap di atas pedati yang memuat peti-peti yang diselubungi kain yang berwarna hitam itu. Aku memerlukan pedati ini, kilurah agung sedayu. Kemudian biarkan kawan-kawanku memasuki banjar itu untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Pangeran Puger. Jangan mencoba menghalangi, karena usahamu untuk menghalanginya hanya akan berakibat memperpendek umurmu. Seorang sesepuh kami hanya ingin berbicara dengan Kang Jeng Pangeran Puger saja. Sesepuh? Apakah yang kau maksud dengan sesepuh? Menurut tatanan urutan kekuasaan di lingkunganmu, apakah seorang sesepuh memiliki kuasa lebih tinggi dari kisah balintang? Kau tidak usah mengurusinya, aku sudah memperingatkanmu, bahwa sesepuh kami, Ki Gagak Mulat dan Ki Naga Sametta akan bertemu langsung dengan Kang Jeng Pangeran Puger. Jika kau tetap akan meneruskan niatmu meskipun serangan licikmu yang pertama gagal. Apa yang kau maksudkan? Sirepmu itu. Sama sekali tidak berarti apa-apa bagi kami. Meskipun demikian sirepmu ada juga gunanya. Sirep itu dapat membantu para abdi tidurnya, sehingga besok pagi, jika saatnya meneruskan perjalanan, tenaga mereka sudah menjadi segar kembali. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Sombongmu menggapai langit, Kilurah. Tetapi jangan menyesali nasib burukmu. Kau akan segera mati. Kidang limpat. Masih ada waktu sekejap. Letakkan senjatamu dan tarik orang-orangmu. Persetan. Aku akan menumpas orang-orangmu malam ini, termasuk kau sendiri. Adapun nasib Pangeran Puger biarlah ditentukan oleh Pangeran Puger sendiri. Jika ia bersedia bekerja bersama, maka ia akan selamat sampai tujuan. Tetapi jika tidak, maka ia akan berkubur di padukuhan ini. Kilurah Agung Sedayu tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Sikap Kidang Limpat sudah pasti, karena itu, maka Kilurah itu pun kemudian berkata, Baik. Kami atau kalian yang akan hancur di sini. Kidang limpat itu pun kemudian meletakkan jari-jari tangan di mulutnya. Terdengar suitan nyaring menggetarkan halaman dan kebun banjar padukuhan itu. Di daunan pun, rasa-rasanya telah berguncang, sedangkan dahan dan ranting pun bergoyang. Daun-daun yang menguning runtuh dan gugur di tanah. Kilurah Agung Sedayu merasakan betapa orang yang mengaku bernama Kidang Limpat itu ingin menunjukkan betapa tinggi kemampuannya. Sehingga suitan yang dilontarkan mampu menggetarkan udara di atas banjar itu. Namun ketika di daunan masih bergoyang, maka tiba-tiba satu sosok yang lain telah melenting pula sebagaimana dilakukan oleh Ki Kidang Limpat, langsung hinggap di atas atap pedati itu pula. Setan kau, geram Kidang Limpat, siapa kau? Kilurah Agung Sedayu tersenyum. Sementara orang itu menjawab, namaku gelagah putih. Kau sangka kau dapat menandingi aku bagaimana kalau aku yang bertanya seperti itu? Kidang Limpat tidak menunggu lagi. Tiba-tiba saja ia pun telah menyerang gelagah putih dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi gelagah putih sudah bersiap. Di atap pedati yang sempit itu, gelagah putih bergeser ke samping. Namun ia tidak membiarkan Kidang Limpat itu menyerangnya pula. Karena itu, maka gelagah putih pun telah mengayunkan tangannya mengarah ke kening lawannya. Tetapi Kidang Limpat pun mampu menghindarinya pula. Sambil bergeser surut sambil merendah, Kidang Limpat menyerang lambung. Namun dengan tangkasnya gelagah putih menepis serangan itu. Dengan cepat pula kakinya terjulur menyamping. Kidang Limpat tidak sempat mengelak. Dengan menyilangkan tangannya ia melindungi dadanya. Dengan demikian telah terjadi benturan yang keras, sehingga tubuh Kidang Limpat berguncang. Kidang Limpat tidak dapat bertahan berdiri di atap pedati. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun. Tubuhnya melenting dan berputar sekali di udara. Kemudian kedua kakinya dengan lembut menyentuh tanah. Namun Kidang Limpat itu terkejut. Demikian ia berdiri tegak, ternyata gelagah putih telah mulai menyerangnya pula. Iblis manakah yang merasuk ke dalam tubuh orang ini, gumam Kidang Limpat. Dalam pada itu, semua orang yang mengaku dari perguruan kedung jati itu pun telah bergerak pula. Abah-abah Kidang Limpat yang terdengar sampai ke sudut-sudut halaman dan kebun banjar bagaikan api yang menyulut rapak kering. Api pertempuran pun segera berkobar. Kilurah Agung Sedayu tidak merasa perlu memberikan abah-abah kepada para prajuritnya. Ketika terdengar suitan nyaring, maka para prajurit yang telah bersiap sejak mereka mendengar perintah para pemimpin kelompok itu, tidak membuang waktu lagi. Serentak mereka pun menyergap orang-orang yang berada di dekat mereka. Orang-orang yang memasuki kebun dan halaman banjar itu masih juga terkejut ketika tiba-tiba saja beberapa orang berloncatan di dalam gelapnya malam. Sinar roncor di seram di banjar tidak mampu menggapai sampai ke selah-selah rimbunnya pepohonan di kebun belakang. Apalagi sampai celah-celah rumpun-rumpun bambu. Di halaman depan pun pertempuran telah terjadi di mana-mana. Ketika orang-orang yang berniat jahat itu menyusup di selah-selah pedati yang berjajar di halaman, ternyata para prajurit pun telah berada di tempat itu pula. Beberapa orang yang secara khusus ditugaskan untuk menguasai pedati yang berisi peti-peti yang diselubungi kain hitam itu, harus berhadapan dengan para pengawal yang khusus melindungi pedati itu pula. Bahkan di antara mereka terdapat pula prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di antara para pengawal oleh Kilurah Agung Sedayu. Kidang Limpat sendiri sebenarnya bertugas untuk segera menguasai pedati itu. Tetapi ia tidak memperhitungkan bahwa tiba-tiba saja ia telah berhadapan dengan seorang yang ilmunya mampu mengimbanginya. Sementara Kilurah Agung Sedayu sendiri masih berdiri di pendapa. Sebenarnya lah dua orang yang sudah separuh baya telah naik tangga pendapa pula. Mereka langsung mendapatkan Kilurah Agung Sedayu. Seorang di antara mereka pun berkata, Kilurah. Kidang Limpat sudah memberimu peringatan. Biarkan aku menemui Pangeran Puger untuk berbicara langsung kepadanya. Jangan berharap kalian dapat bertemu dengan Kang Jeng Pangeran Puger. Bukankah itu lebih baik? Jika Pangeran Puger merelakan segalanya, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah. Jangan bermimpi kisanak, aku peringatkan sekali lagi. Kau kah yang bernama Ki Gagak Mulat dan Kinaga Samekta? Ya, namaku Gagak Mulat. Kemudian dengan suara parau yang seorang lagi berkata, akulah Kinaga Samekta. Minggirlah. Kau tidak perlu mengorbankan nyawamu. Bukankah benda-benda berharga itu bukan milikmu? Kau tidak akan kehilangan apa-apa jika pedati itu kami bawa. Demikian pula dengan perhiasan para puteri di ruang dalam itu. Aku adalah prajurit, Kisana. Jadi jika kau prajurit, maka kau harus mati di pertempuran tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Tanda tanya. Aku sudah membuat seribu macam pertimbangan, jika demikian, kau benar-benar akan mati. Kilurah Agung Sedayu tidak sempat menjawab. Tiba-tiba saja Ki Gagak Mulat telah menyerangnya. Kilurah Agung Sedayu masih sempat mengelakkan serangan yang tiba-tiba itu. Bahkan kemudian Kilurah itu pun meloncat turun ke halaman. Sementara itu, Kinaga Samekta telah meloncat naik ke pendapa. Nampaknya ia tanggap akan maksud Ki Gagak Mulat. Karena itu, maka ia pun langsung berlari menuju ke pintu peringgitan. Tetapi demikian Kinaga Samekta itu membuka pintu, maka tiga batang tombak pendek telah teracu ke dadanya, sehingga dengan serta merta Kinaga Samekta itu meloncat surut. Hampir saja ujung lombak Kilurah Adi Praya mengoyak dadanya. Tetapi Kinaga Samekta memiliki kecepatan gerak yang tinggi, sehingga ia masih mampu menghindarinya. Minggirlah, berkata Kinaga Samekta. Kilurah Adi Praya sama sekali tidak menjawab. Namun bersama dengan dua orang pengawal pilihan, mereka langsung menyerang Kinaga Samekta. Kinaga Samekta bergeser surut. Ia tidak ingin bertempur di antara beberapa orang yang sedang tidur nyenyak, agar loncat-loncatan kakinya tidak terganggu. Ternyata para abdi yang tertidur di pendapat itu masih saja tidak terbangun. Mereka masih saja tidur nyenyak sebagaimana beberapa orang dayang yang tidur di ruang dalam. Kinaga Samekta yang harus bertempur melawan tiga orang itu mula-mula memang terdesak surut. Kinaga Samekta telah meloncat turun ke halaman samping. Ia memerlukan tempat yang lebih luas untuk melawan tiga orang sekaligus. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah terjadi di kebun, di halaman depan dan di halaman samping kiri dan kanan. Para prajurit dari pasukan khusus itu memang sempat membuat lawan-lawan mereka terkejut. Namun jumlah lawan memang lebih banyak, sehingga para prajurit itu pun harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka untuk menghadapi lawan mereka. Tetapi kesiagaan para prajurit serta kesempatan yang lebih baik pada awal pertempuran telah membuat mereka menjadi lebih mapan. Dalam pada itu, para prajurit yang bertugas mengurusi bekal dan perlengkapan serta mereka yang harus mempersiapkan makan dan minum, telah terlibat dalam pertempuran pula. Namun karena mereka juga prajurit-prajurit terlatih, maka mereka sama sekali tidak merasa canggung menghadapi lawan-lawan mereka. Di halaman samping, Kilurah Adipraya bersama kedua orang pengawal bertempur semakin sengit menghadapi Kinagasamekta. Namun Kinagasamekta masih juga bertahan dan berusaha mengimbangi mereka bertiga. Namun tekanan Kilurah terasa menjadi semakin berat. Meskipun demikian, Kilurah Nagasamekta yang berilmu tinggi itu, dengan tangkasnya berusaha mengimbangi Kilurah Adipraya bersama kedua orang pengawalnya. Namun beberapa saat kemudian, dua orang pengikut Kidang Limpat telah berlari-lari mendekatinya. Kedua orang itu telah bergabung dengan Kinagasamekta, sehingga dengan demikian, maka Kilurah Adipraya tidak lagi bertempur bertiga bersama kedua orang pengawal. Tetapi kedua orang pengawal itu telah mendapatkan lawan mereka masing-masing. Kilurah Nagasamekta tertawa. Katanya, nah, sekarang kita akan bertempur seorang melawan seorang, Kisana. Aku kira ilmumu tidak seberapa tinggi, sehingga dalam waktu yang pendek, aku akan segera menamatkanmu. Jantung Kilurah Adipraya memang menjadi berdebaran. Bertiga ia tidak segera dapat mengalahkan Kinagasamekta. Apalagi ia harus bertempur seorang melawan seorang. Sementara itu para pengawal yang lain, yang berbeda di serambi kiri dan kanan dari banjar itu, telah terlibat pula dalam pertempuran yang sengit. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu telah terlibat pula dalam pertempuran melawan salah seorang yang disebut sesepuh oleh Kidang Melat. Orang yang berilmu tinggi itu, dengan garangnya menyerang Kilurah Agung Sedayu. Kau akan menyesali nasibmu yang buruk, Kisana. Jika kau tetap berusaha menahan aku di sini, maka kau adalah orang pertama yang akan mati di halaman banjar ini. Orang-orang mulah yang telah mati lebih dahulu, jawab Kilurah Agung Sedayu. Kau yakin itu? Ya, aku yakin itu. Persetan dengan keyakinanmu. Sekarang kaulah yang akan mati. Serang-serangan Ki Gagak Mulat pun menjadi semakin garang. Namun Kilurah Agung Sedayu benar-benar telah siap menghadapinya, sehingga karena itu, maka Kilurah Agung Sedayu masih saja sanggup mengimbanginya. Namun selagi keduanya bertempur dengan garangnya, maka terdengar seseorang berkata, Ki Gagak Mulat, temui lah Kang Jeng Pangeran Puger di ruang dalam. Biarlah aku mengurus orang ini. Gagak Mulat itu pun meloncat surut untuk mengambil jarak. Ketika ia sempat berpaling, maka dilihatnya seorang yang berkumis putih, berjanggut putih serta rambutnya yang terjurai di bawah ikat kepalanya juga sudah memutih, melangkah mendekatinya. Kisang Gawisa, Kilurah Agung Sedayu pun tidak segera menyerang Ki Gagak Mulat yang meloncat surut. Tetapi Kilurah pun ikut berpaling pula ke arah orang yang sudah ubanan yang melangkah mendekatinya. Hati-hatilah dengan orang ini, berkata Ki Gagak Mulat. Ia tidak akan dapat lepas dari racun-racunku. Setelah aku membunuh orang ini, aku akan menyusulmu menemui Kang Jeng Pangeran Puger. Jika orang itu keras kepala, maka ia akan mati pula karena racunku. Kau kira aku tidak dapat membunuh orang ini? Bahkan Pangeran Puger jika ia menjadi keras kepala? Jangan tersinggung. Baiklah. Pergilah ke Pangeran Puger agar urusan kita segera selesai. Ki Gagak Mulat pun kemudian beranjak dari tempatnya. Ketika Agung Sedayu bergeser untuk menghalanginya, tiba-tiba saja Ki Senggawisa telah menyerangnya. Jangan gagal seperti ilmu silpmu, berkata Ki Gagak Mulat. Lihat saja. Sebelumkah sampai ke pintu peringgitan, orang ini sudah mati. Ki Gagak Mulat meloncat naik ke tangga pendapa. Tetapi ia berhenti sejenak untuk menyaksikan Ki Senggawisa yang menyerang Agung Sedayu dengan garangnya. Ki Lurah Agung Sedayu memang terkejut mengambil serangan Ki Senggawisa yang datang bagaikan prahara. Orang yang sudah ubanan itu berloncaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seakan-akan orang itu dapat menyerang ke Lurah Agung Sedayu dari beberapa arah sekaligus. Ki Gagak Mulat tersenyum. Ki Senggawisa memang mampu bergerak cepat. Namun yang sangat berbahaya pada orang yang rambutnya ubanan itu adalah racun-racunnya. Ia mempunyai serbuk racun yang dapat ditaburkan. Ia pun mempunyai senjata rahasia yang mengandung racun yang sangat tajam. Ki Gagak Mulat berharap bahwa Ki Senggawisa akan dapat segera menghabisi lawannya, sehingga Ki Senggawisa akan segera menyusulnya menemui pangeran Puger. Namun ketika Ki Gagak Mulat berlari-lari kecil di antara para abdi yang masih tidur di pendapa, tiba-tiba saja kakinya terantuk kaki seseorang yang dengan sengaja mengait kakinya. Hampir saja Ki Gagak Mulat itu terjatuh. Namun ia masih sempat mempertahankan keseimbangannya. Seorang abdi yang terinjak jari-jari tangannya oleh Ki Gagak Mulat, ternyata tidak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Setan alas. Siapakah yang telah berani mengganggu kugeram Ki Gagak Mulat? Seorang perempuan muda bangkit dan bahkan kemudian berdiri sambil berkata, kau kurang berhati-hati, Ki Sanak. Kau siapa? Aku salah seorang abdi kangjeng pangeran Puger. Satu di antara beberapa orang abdi perempuan yang mendapat kehormatan untuk ikut pergi ke demak. Persetan kau, Geram Ki Gagak Mulat, tidur sajalah. Kau tidak usah berbuat macam-macam. Aku akan memaafkanmu. Ki Sanak, berkata perempuan yang masih terhitung muda itu, begitu tergesa-gesa, kau akan pergi kemana? Aku akan berbicara dengan kangjeng pangeran Puger, sebaiknya kau tidak menemuinya, Ki Sanak. Kang jeng. Pangeran Puger baru marah karena tingkah laku gerombolan Ki Sanak. Jika kau menemuinya juga, maka lehermu akan ditebas. Omong kosong. Aku akan menemuinya. Tetapi perempuan yang masih terhitung muda itu berkata, Jangan. Kau dengar. Kau mencoba mencegahku? Ya. Siapakah kau sebenarnya? Aku salah seorang abdi Kapangeranan. Namaku Raraulan. Raraulan, ya. Kau tentu bukan sembelarang abdi. Kau mempunyai keberanian untuk mencegahku menghadap pangeran Puger. Ya. Aku memang mencegahmu. Sebaiknya kau turun saja ke halaman. Sebaiknya kau jangan ikut campur, anak manis. Kita dapat berbicara panjang nanti, setelah urusanku dengan pangeran Puger selesai. Kau tidak akan pergi ke ruang dalam, kau akan mencoba menahanku ya. Wajah Ki Gagak Mulat itu menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, Aku, Gagak Mulat. Salah seorang sesepuh di dalam perguruan Kedung Jati. Apakah aku harus melawan seorang perempuan yang masih lingusan? Entahlah. Pokoknya kau jangan pergi ke ruang dalam, baik. Jika kau harus dilemparkan dari pendapa, aku akan melakukannya. Kau tidak usah melemparkan aku dari pendapa. Kita akan turun ke halaman dan berkelahi jika kau tidak mau mendengarkan kata-kataku. Perempuan gila, geram Ki Gagak Mulat, baik. Turunlah. Aku akan menyediakan sedikit waktu buatmu. Bagus. Aku senang mendengar kesediaanmu. Rara Wulan pun segera meloncat turun. Namun Ki Gagak Mulat tidak segera menyusulnya. Ia masih saja berdiri di pendapa. Namun Ki Gagak Mulat itu bertepuk beberapa kali. Seorang yang bertubuh tinggi besar berlari-lari dalam gelap. Demikian ia berdiri di hadapan Ki Gagak Mulat, maka ia pun bertanya, ada apa, Ki Gagak Mulat? Kau tentu tertarik untuk bermain-main dengan perempuan itu. Anak manis itu mencoba menahan agar aku tidak menemui pangeran puger yang ada di ruang dalam. Bawalah perempuan itu pergi sesukamu. Terdengar orang bertubuh raksasa itu tertawa. Katanya, baik, baik. Ki Gagak Mulat. Aku akan membawanya ke halaman belakang. Meskipun di belakang juga berkobar pertempuran yang sengit, tetapi masih banyak tempat untuk menyembunyikan perempuan ini. Sikap Ki Gagak Mulat serta laki-laki yang bertubuh raksasa itu sangat menyakitkan hati Raraulan. Karena itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun, demikian laki-laki bertubuh raksasa itu berpaling kepadanya, maka tiba-tiba saja Raraulan telah menyerangnya. Sambil meloncat tangannya terjulur lurus menghantam ke arah dada. Orang bertubuh raksasa itu sama sekali tidak menduga bahwa perempuan itu langsung menyerang dadanya. Karena itu, maka ia sama sekali tidak bersiap untuk menangkis atau mengelak. Serangan Raraulan pun dengan derasnya menghantam dadanya. Rasa-rasanya segumpal batu pada setelah dilontarkan dari sebatang pohon yang tinggi menimpa dadanya. Sebelum orang itu sempat mengatasi rasa sakit di dadanya, maka kaki Raraulan telah menghentak perutnya, sehingga orang itu terbongkok kesakitan. Raraulan tidak menyianyikan kesempatan itu. Dengan cepat ia menangkap kepala orang yang sedang terbongkok kesakitan itu. Dengan derasnya, Raraulan telah membenturkan dahi orang itu pada lututnya. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Tetapi Raraulan tidak melepaskannya. Beberapa kali ia membenturkan kepala itu pada lututnya, namun kemudian ia mengangkat kepala itu, sehingga wajah orang itu menengadah. Raraulan melepaskannya. Namun setelah mengambil lancang-ancang selangkah, maka Raraulan pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun melingkar deras sekali menyumbat kening orang bertubuh raksasa itu. Orang bertubuh raksasa itu tidak sempat mengaduh. Ia terlempar dan terpelanting jatuh di tanah. Ternyata orang itu tidak segera bangkit karena orang itu menjadi pingsan. Raraulan berdiri bertolak pinggang sambil memandang Ki Gagak Mulat. Katanya, kau akan bertepuk tangan lagi. Iblis kecil, geram Ki Gagak Mulat, aku tidak mengira bahwa kau mampu membuat kepercayaanku itu pingsan. Di halaman belakang, ia berhasil membebaskan dirinya di lawan-lawannya, sehingga tidak segores luka pun melekat di tubuhnya. Tetapi di sini, seorang perempuan telah membuatnya pingsan, meskipun ada unsur kelicikan karena kau menyerang dengan tiba-tiba. Sekarang, panggil orang lain atau kau sendiri akan melawanku. Kalau kau mengalahkan orang dungu itu, bukan berarti kau pantas menantangku. Kenapa bertanya Raraulan? Ki Gagak Mulat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, apa boleh buat? Aku akan membuatmu pingsan dan meletakkan kau dan orang bertubuh raksasa itu di dalam kegelapan. Mudah-mudahan orang dungu itu akan sadar lebih dahulu dari kau. Raraulan meloncat surut ketika Ki Gagak Mulat turun dari pendapa. Raraulan yang marah itulah yang telah menyerangnya lebih dahulu. Dengan tangkasnya Raraulan meloncat. Kakinya terjulur mengarah ke dada Gagak Mulat. Tetapi Gagak Mulat memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari orang bertubuh raksasa yang pingsan itu. Karena itu, maka kaki Raraulan tidak menyentuh sasarannya. Justru Gagak Mulatlah yang menjulurkan tangannya menebas lambung. Tetapi Raraulan pun cukup tangkas, sehingga serangan itu dapat dihindarinya. Luar biasa, berkata Gagak Mulat, kau mampu menghindari seranganku. Raraulan tidak menyaut. Tetapi ia justru meloncat menyambar kening Ki Gagak Mulat. Ki Gagak Mulat memang terkejut. Perempuan ini tidak dapat diremahkan. Karena itu, maka ia pun menggeram. Aku terpaksa membunuhmu jika kau masih menghalangi aku. Tetapi Raraulan tidak menghiraukannya. Serangan-serangannya pun datang semakin cepat, sehingga Ki Gagak Mulat lurus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Ki Gagak Mulat benar-benar tidak mengira bahwa ia harus bertempur menghadapi seorang perempuan yang masih terhitung muda, namun yang ilmunya sudah mapan sebagaimana perempuan yang dihadapinya itu. Tetapi Gagak Mulat tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu ia pun segera berniat untuk menghentikan perlawanan perempuan itu. Dengan demikian, maka Gagak Mulat tidak merasa ragu-ragu lagi. Dengan cepat Gagak Mulat pun segera meningkatkan ilmunya. Bagaimanapun juga kemampuan ilmu Raraulan, namun kematangan serta pengalaman Gagak Mulat masih belum dapat diimbangi oleh Raraulan. Karena itu, maka dalam waktu yang pendek, Raraulan telah mulai terdesak. Beberapa kali Raraulan harus berloncatan mengambil jarak. Namun Gagak Mulat yang tergesa-gesa itu, tidak memberinya banyak peluang. Setiap kali Gagak Mulat selalu memburunya. Serangan-serangannya datang seperti banjir bandang. Tetapi Raraulan tidak menjadi gentar. Dikerahkannya kemampunya untuk mengimbangi tekanan-tekanan dari Gagak Mulat. Namun perlawanan Raraulan itu membuat Gagak Mulat menjadi semakin marah. Perempuan yang masih terlalu muda untuk menjadi lawannya itu masih tidak segera dapat ditundukannya. Karena itu, maka Gagak Mulat pun segera menekan Raraulan semakin kuat, sehingga Raraulan benar-benar mengalami kesulitan. Sekar Mirah memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Ia sadar sepenuhnya, bahwa lawan Raraulan itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, ia tidak ingin membiarkan Raraulan bertempur sendiri meskipun Sekar Mirah menyadari bahwa Raraulan telah menerima warisan ilmu yang tinggi pula dari ibu angkatnya. Karena itu, ketika Raraulan semakin terdesak, Sekar Mirah pun segera bangkit dan meloncat turun dari pendapa. Menarik untuk segera ikut bermain. Meskipun tidak sedang terang bulan, tetapi menyenangkan main kejar-kejaran di halaman yang luas. Mbokayu Jangan bermain sendiri Aku kesepian di pendapa Semuanya masih tidur Aku sengaja tidak membangunkannya Kita berdua sudah cukup untuk menyelesaikan orang itu Jika yang lain bangun maka kita tidak akan kebagian lagi Iblis Betina Kau kira kawan-kawanmu mampu mengalahkan aku betapapun tinggi ilmu mereka? Mereka tidak mampu melawan sirep Apalagi melawan ilmuku Sebagian dari mereka tidak tidur karena sirep yang kau hembuskan ke banjar ini Aku tidak Adikku itu tidak Nyiwuni juga tidak Ia tidak tidur sekarang Tetapi ia malas bangun Minggirlah perempuan-perempuan sombong Tetapi Sekar Mirah justru melangkah mendekat Katanya kepada Rara Wulan Jangan tersinggung jika aku ikut serta Bukan apa-apa Hanya sekedar mengusir kantuk Ki Gagak Mulat menjadi sangat marah Tanpa ancang-ancang ia pun segera meloncat menyerang Sekar Mirah Gagak Mulat memperhitungkan bahwa serangannya itu akan langsung dapat membungkam Sekar Mirah Tetapi Sekar Mirah sudah siap menghadapi kemungkinan itu Sejak semula ia sudah menduga bahwa dalam puncak kemarahannya Orang itu akan tiba-tiba saja menyerangnya Karena itu, maka Sekar Mirah yang juga sudah mematangkan ilmunya itu pun dengan cepat bergeser menghindar Setan Bektina Kau ternyata juga mampu menghindari seranganku Sekar Mirah tidak menjawab Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan Dalam pada itu, Ki Sang Gawisa pun sempat berteriak Aku ambil lawanmu agar kau segera menemui Pangeran Puger Sekarang kau malahan bercanda dengan perempuan-perempuan Agaknya kau masih sama saja dengan beberapa tahun yang lalu Aku tidak sedang bercanda Tetapi aku sedang berusaha membunuh mereka Apa susahnya? Kita akan berpacu, kau atau aku yang dapat membunuh lawannya lebih dahulu Ki Sang Gawisa mengeram Ia pun telah terkecoh oleh lawannya Ternyata Ki Sang Gawisa tidak segera dapat membunuh Agung Sedayu Karena itu, maka Ki Sang Gawisa tidak mempunyai pilihan lain Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam bisa dan racun Maka Ki Sang Gawisa tidak merasa banyak kesulitan untuk membunuh lawannya itu Sekarang sudah saatnya aku membunuhmu Geram Ki Sang Gawisa sambil berloncatan surut Sebenarnya lah bahwa kemampuan Kelurah Agung Sedayu tidak dapat dibendungnya Lagi Setiap kali serangan Kelurah Agung Sedayu telah menggetarkan pertahanannya Kelurah Agung Sedayu tidak menjawab Namun ia pun bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dengan bisa dan racun di tangan lawannya Sebenarnya lah sejenak kemudian Maka Ki Sang Gawisa telah bersiap dengan serangan-serangan racunnya Namun pengelihatan Kelurah Agung Sedayu yang sangat tajam Sempat melihat dua buah pasir kecil yang meluncur dari tangan Ki Sang Gawisa Dengan cepat Kelurah Agung Sedayu bergeser Menghindari serangan pasir beracun yang meluncur dengan derasnya itu Tetapi pasir kecil milik Ki Sang Gawisa tidak hanya dua buah Ia mempunyai pasir-pasir kecil banyak sekali Karena itu, demikian kedua buah pasirnya tidak mengenai sasaran Maka pasir berikutnya telah meluncur pula dari tangannya Namun Kelurah Agung Sedayu dengan tangkasnya bergeser menghindar Ketika pasir berikutnya meluncur, Kelurah melenting tinggi Kemudian menggeliat dengan gerakan yang ringan dan cepat sekali Sebenarnya lah Kelurah Agung Sedayu memiliki ilmu meringankan tubuh yang mapan Sehingga betapapun derasnya serangan-serangan Ki Sang Gawisa Namun Kelurah Agung Sedayu masih mampu menghindar Bahkan di luar dugaan Ki Sang Gawisa Kelurah Agung Sedayu masih sempat juga menyerang Ki Sang Gawisa tidak tahu Bagaimana terjadinya ketika tiba-tiba saja kaki Kelurah Agung Sedayu telah melekat di dadanya Sehingga Ki Sang Gawisa itu terdorong surut Dan bahkan tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya Sehingga Ki Sang Gawisa itu jatuh terguling di tanah Dengan cepat Ki Sang Gawisa itu melenting Tetapi ketika ia terdiri tegak Maka ia tidak melihat Kelurah Agung Sedayu lagi Aku di sini, Ki Sanak, desis Kelurah Agung Sedayu Ki Sang Gawisa terkejut Dengan serta Merta Iyap pun segera berputar Ternyata Kelurah Agung Sedayu berdiri di belakangnya sambil tertolak pinggang Sudah Ki Sanak Buat apa sebenarnya kau bertempur mempertaruhkan nyawamu Aku melihat dua kemungkinan yang kau lakukan Kau diperalat oleh kisah balintang Atau kau justru memanfaatkan ketamakan kisah balintang untuk kepentingan pribadimu Dua-duanya sebaiknya kau hentikan Menyerahlah Kau tidak akan mengalami perlakuan buruk Persetan kau Kilurah Betapapun tinggi ilmumu Kau tidak akan dapat luput dari racun-racunku Kilurah Agung Sedayu tersenyum Katanya, kita masing-masing mempunyai senjata yang berbeda Jika kau mempunyai racun Maka aku mempunyai senjata yang lain Karena itu, sebaiknya kau tidak perlu melawan Kisah nggak bisa mengeram Ketika ia sempat berpaling sesaat Ternyata Ki Gagak Mulat masih bertempur melawan dua orang perempuan Agaknya Ki Gagak Mulat tidak segera dapat menyelesaikan kedua orang lawannya Bahkan menghadapi keduanya, Ki Gagak Mulat sekali-sekali harus berloncatan mundur Kau lihat kawan-kawanmu yang dianggap sesepuh bagi para pengikut Kisah Balintang itu sudah tidak berdaya Kisah Nak Menyerah sajalah Aku akan menjamin keselamatanmu Jika kau harus dihukum, maka hukumanmu tidak akan terlalu berat Tetapi Ki Sanggawisa justru menjadi sangat marah Sambil menghentakan serangannya ia berteriak, kau akan segera mati Tetapi serangan-serangannya tidak banyak berarti bagi Kilurah Agung Sedayu yang memiliki kemampuan meringankan tubuhnya Lontaran-lontaran pasarnya tidak satu pun yang menyentuh kulit Kilurah Bahkan serangan-serangan Kilurah lah yang semakin banyak mengenainya Di halaman, di antara pedati-pedati yang berjajar, gelagah putih bertempur melawan kijang limpat yang garang dan memiliki kecepatan gerak yang tinggi Namun gelagah putih pun tidak kalah tangkasnya Mereka berloncatan di sela-sela pedati yang dia membeku dalam keremangan cahaya lampu di pendapa Para pengawal khusus yang menjaga pedati yang berisi beberapa buah peti yang diselubungi dengan kain hitam itu pun bertempur dengan tangkasnya pula Mereka adalah pengawal-pengawal terpilih untuk menjaga benda-benda berharga yang ada di dalam peti-peti itu Selain mereka, Agung Sedayu juga menugaskan beberapa orang prajuritnya dari pasukan khusus itu untuk membantu mengamankan peti-peti itu Kidang limpat telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghentikan perlawanan gelagah putih Kidang limpat sendiri bertugas untuk menguasai pedati yang memuat peti-peti itu Tetapi ternyata bahwa gelagah putih tidak mudah dikalahkaannya Jika kidang limpat menyerangnya dengan cepat maka gelagah putih dengan tangkasnya menghindarinya Namun tiba-tiba saja gelagah putih itu pun telah membalas menyerangnya dengan garangnya pula Sekali-sekali terdengar kidang limpat mengumpat kasar Namun ia masih saja tidak berhasil, jangankan menundukan Gelagah putih, bahkan mendesak pun kidang limpat tidak mampu melakukannya Sementara itu, di kebun belakang, di halaman samping dan di mana-mana di sekitar banjar itu telah terjadi pertempuran yang sengit Para pengawal yang berada di Serambi telah bertempur untuk menahan orang-orang yang sempat menyusup mendekati banjar Namun mereka terhenti karena para pengawal pangeran puger telah siap menghadang mereka Kilurah Adi Praya masih bertempur melawan Kinaga Samekta Sementara itu kedua orang pengawal yang lain telah terikat dalam pertempuran pula Sehingga mereka tidak dapat membantu Kilurah Adi Praya yang semakin terdesak Minggir, atau kawakan mati di sini, geram Kinaga Samekta Tetapi Kilurah tidak meninggalkan Arna Ia akan bertempur sampai batas kemampuannya atau sampai ujung nyawanya Serangan-serangan Kinaga Samekta menjadi semakin garang Kilurah Adi Praya yang semakin terdesak telah menggenggam pedang di tangannya Dengan tangkasnya ia memutar pedangnya seperti baling-baling Kinaga Samekta yang ingin segera bertemu dan berbicara dengan pangeran puger telah menarik kerisnya Keris yang jauh lebih besar dan lebih panjang dari kebanyakan keris Pedangmu tidak akan dapat bertahan sepenginang Geram Kinaga Samekta, kerisku adalah keris pusaka Keris inilah yang sebenarnya bernama Kinaga Samekta Tetapi aku yang memilikinya kemudian juga disebut Kinaga Samekta Kilurah Adi Praya sempat memperhatikan keris itu Kinaga Samekta seakan-akan memang memberinya kesempatan memandangi kerisnya yang bagaikan membara Sisik yang terdapat dari ujung sampai ke pangkal keris itu Seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan Sementara itu, kepala seekor naga yang terdapat pada pangkal keris itu mengenakan mahkota Lidahnya terjulur seperti semuran nyala api Kau kagumi kerisku, kisanak, suara Kinaga Samekta berat menekan Kilurah Adi Praya seperti terbangun dari mimpinya Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan beringsut Ia adalah pemimpin pengawal dalam kapangeranan Apapun yang terjadi, maka ia harus bertahan untuk melindungi Kang Jeng Pangeran Puger beserta keluarganya Dengan demikian, ketika Kinaga Samekta mulai menggerakkan kerisnya, maka Kilurah Adi Praya telah menyerangnya Pedangnya terjulur lurus menggapai dada Kinaga Samekta Kinaga Samekta tidak menghindar Tetapi sengaja ia membentur pedang Kilurah Adi Praya dengan kerisnya Dalam keremangan lampu di pendapa, nampak bunga api berloncatan pada benturan dua senjata di tangan kedua orang yang sedang bertempur itu Namun Kilurah Adi Praya meloncat surut selangkah Telapak tangan terasa menjadi pedih Kinaga Samekta tidak memberinya kesempatan Dengan cepat ia pun memburunya Kerisnya terayun dengan derasnya menyambar ke arah dada Kilurah Adi Praya meloncat mundur Di tepisnya serangan itu ke samping Namun ternyata keris itu bagaikan menggeliat Justru terjulur ke arah jantung Kilurah menangkis sambil bergeser ke samping Ujung keris itu memang tidak langsung menikam jantung Tetapi ujung keris Kinaga Samekta telah menyentuh bahu Kilurah Adi Praya Kilurah meloncat mengambil jarak Ia merasa bahunya menjadi panas dan pedih Namun Kilurah tidak membiarkan Kilurah sempat memperbaiki keadaannya Dengan tangkasnya ia pun meloncat memburunya Pada saat Kilurah Adi Praya sedang disengat Terasa pedih dan iri Kinaga Samekta mengayunkan kerisnya Dengan dras sekali mengarah ke leharnya Sekali lagi Kilurah Adi Praya berusaha menangkis serangan itu Sekali lagi terjadi benturan yang keras sekali Keris Kinaga Samekta memang tidak menyentuh kulit Kilurah Adi Praya Tetapi telapak tangan Kilurah terasa menjadi pedih Bahkan kemudian ketika Kinaga Samekta sambil menghentakan kaki kanannya selangkah maju Tangannya pun menghentakan kerisnya pula Kilurah Adi Praya tidak mempunyai kesempatan lain Kecuali sekali lagi menangkis serangan itu Dengan tangan yang masih pedih Kilurah mencoba menepis keris lawannya yang terjulur ke dadanya itu Namun keris Kinaga Samekta itu seakan-akan telah berputar Kilurah Adi Praya tidak mampu mempertahankan senjatanya Ketika senjatanya itu bagaikan dihisap oleh kekuatan yang besar sekali Ki Adi Praya memang sangat terkejut ketika keris lawannya seakan-akan telah membelit pedangnya Dan ditarik dengan serta merta Ternyata bahwa Kilurah Adi Praya benar-benar tidak dapat mempertahankannya Demikian pedang Kilurah itu terjatuh Maka dengan sepenuh tenaga Kinaga Samekta mengayunkan kerisnya Ia ingin sekali tebas Kepala Kilurah Adi Praya terpisah dari tubuhnya Tetapi ternyata keris Kinaga Samekta itu membentur kekuatan yang besar sekali Bahkan tangan Kinaga Samekta lah yang menjadi sangat pedih Hampir saja keris pusaka yang garang itu terlepas dari tangannya Ketika Kinaga Samekta berpaling Dilihatnya Kang Jeng Pangeran Puger berdiri sambil tersenyum Di tangannya tergenggam sebatang tombak pendek Penagamu besar sekali, Kisanak, berkata Pangeran Puger Bagaimanapun juga jantung Kinaga Samekta tergetar Pada benturan yang pertama itu terasa Betapa besarnya tenaga Kang Jeng Pangeran Puger Justru pada saat ia mengayunkan kerisnya dengan sepenuh tenaga Untuk menebas leherki lurah Adi Praya Jika kepala lurah pengawal itu terlepas Maka para pengawalnya tentu akan kehilangan keberaniannya Namun Kang Jeng Pangeran Puger telah membentur kekuatan itu Agaknya tangan Pangeran Puger sama sekali tidak tergetar karenanya Tetapi Kinaga Samekta itu tidak ingin menunjukkan getar di jantungnya itu Sambil bergeser setapak ia pun berkata Kebetulan sekali, Pangeran Aku memang akan menemui Pangeran Kita sudah bertemu Bersiaplah Jangan dikira bahwa aku sama saja dengan seorang bayi Yang harus mendapat perlindungan dari pemomongnya Tetapi aku pun mampu melindungi diriku sendiri Kang Jeng Pangeran Berkata Kilurah Adi Praya Biarlah aku menahan orang ini Aku persilahkan Pangeran masuk ke ruang dalam Minggirlah Kilurah Sudah lama aku tidak bermain dengan tombaku ini Pangeran Berkata Kinaga Samekta Aku memang ingin menemui Pangeran Ada yang ingin aku bicarakan Tidak ada Sahuk Pameran Puger, kita akan berkelahi Kenapa harus berkelahi jika kita dapat membicarakannya Dengan baik-baik Tidak ada yang akan dibicarakan Ada Pangeran Tidak Bersiaplah Aku akan mulai Kenapa Pangeran tergesa-gesa Dengarlah Aku akan berbicara Tidak terlalu banyak Aku hanya ingin bertanya Tetapi Pangeran Puger tidak mau mendengarkannya Tiba-tiba saja tombaknya yang sudah merunduk mulai mematuk Pangeran Dengarlah Mungkin kita tidak perlu bertempur dan tidak perlu menitikan darah Kilurah Agung Sedayu sudah menawarkannya kepada kalian Letakkan senjata dan menyerah Tetapi kalian tidak mau mendengarkannya Terima kasih telah menonton